Separu wilayah utara telah dijarah. Apa yang kalian lakukan? Longzun berkata dengan marah. Tuanku, mohon ampuni kami. Mereka berenam berlutut di udara, tampak ketakutan. Mereka juga ingin membunuh Kinfei Yang dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Namun, menghadapi orang ini, mereka merasa tidak berdaya dari lubuk hati mereka. Sama halnya ketika mereka menghadapi Kinbatian. Kalau dipikir-pikir kembali, Kinbatian pun sama. Meskipun kultifasinya lemah, dia seperti ikan loah yang tidak bisa ditangkap. Mengapa orang-orang klan Chin begitu sulit untuk dihadapi? Bukan karena mereka sulit dihadapi, tapi karena batu dewa surgawi. Tanpa batu dewa surgawi, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Longzun mendengus seolah tahu apa yang dipikirkan mereka berenam. Kamu benar. Mereka berenam mengangguk. Mereka seharusnya masih bergerak. Pergilah bersembunyi di kota-kota yang belum dijarah dan tunggu mereka datang kepada kita. Longzun berteriak. Ya. Pemuda berpakaian merah darah dan keempat orang lainnya menjawab dengan hormat. Meskipun demikian, wanita berpakaian putih itu masih curiga padanya. Longzun menatap wanita berpakaian putih itu dan bertanya, apakah kamu punya keberatan? Tuanku, mereka telah menjarah setengah dari wilayah utara. Urat-urat roh, urat-urat kristal, dan tanaman obat sudah cukup untuk mereka gunakan seumur hidup. Jadi saya khawatir mereka akan berhenti di sini. Wanita berpakaian putih itu berkata. Longzun bertanya, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Wanita berpakaian putih itu membeku. Jika dia tahu apa yang harus dilakukan, mengapa dia mengirim pesan ke Longzun? Karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, pergilah cepat. Longzun mendengus dingin, dan hantu itu segera menghilang. Mereka berenam mendesah dan berdiri. Wanita berpakaian putih itu menatap kelima orang itu dan berkata, menurut kalian, apakah mereka akan melakukan gerakan lagi? Aku tidak tahu. Saya yakin bahkan Tuan Longzun pun tidak mengetahuinya. Dia menyuruh kita menunggu mereka datang. Dia mungkin hanya mencoba keberuntungan kita. Mereka berlima menggelengkan kepala. Baiklah, mari kita coba keberuntungan kita. Wanita berpakaian putih itu berkata tanpa daya. Mengapa Qin Fei Yang lebih mengancam daripada Qin Batian? Meskipun Qin Batian juga memiliki batu ajaib domain surgawi, dia selalu bersikap rendah hati dan jarang mengambil inisiatif untuk memprovokasi para naga. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Dia akan keluar untuk membuat keributan kalau dia tidak ada melakukan apapun. Lagi pula, ini bukan masalah kecil. Setiap kali terjadi, pasti akan menimbulkan kegaduhan. Bila menghadapi situasi semacam ini, apalagi klan naga yang arogan, tak akan ada seorang pun yang mampu menerimanya. Karena itu, bagi naga, Qin Fei Yang adalah masalah yang perlu dipecahkan sesegera mungkin. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang menyeruput tehnya dan merenung. Sebaliknya, teratai api sibuk dengan Wang Daoyuan, Li Chang He, dan Hei Bao. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap naga emas bercakar lima yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Jin, jangan hanya berdiri di sana. Duduklah dan minum teh bersamaku. Emas kecil. Naga emas cakar lima masih dalam wujud manusianya. Ketika mendengar kata-kata Qin Fei Yang, sudut mulutnya sedikit berkedut. Apakah bentuk sapaan ini benar-benar cocok untuknya? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di hadapan Qin Fei Yang dan menyesap tehnya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Sepertinya kamu dan Huo Yi adalah pasangan yang cocok. Cocok untuknya. Naga emas cakar lima mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata, Dia juga tidak suka minum teh. Tidak peduli seberapa enak tehnya, Di matanya, itu tidak lebih baik daripada sebotol anggur berkualitas rendah. Mata naga emas cakar lima berbinar dan bertanya, Jadi, dia suka minum. Tidak banyak, tapi banyak. Jika kamu juga menyukai ini, Maka kamu benar-benar harus mengikutinya. Karena saat ini, Dia punya ratusan toples anggur yang tak ada duanya. Qin Fei Yang tertawa. Anggur yang tak tertandingi. Mata naga emas cakar lima berbinar, Namun dia dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak peduli. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa, Dan berkata, Saya sangat penasaran, Mengapa Anda ingin mengikuti saya? Apakah hanya karena aku yang mengendalikanmu? Ini. Naga emas cakar lima ragu-ragu. Tidak ada salahnya mengatakannya. Kata Qin Fei Yang. Oke. Kalau begitu, Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kultifasi Huo Yi saat ini lebih kuat darimu, Aku tahu bahwa pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan sebaik milikmu. Karena kau memiliki alam kura-kura hitam, Artefak yang menantang surga seperti kastil kuno, Dan sekelompok bawahan yang setia. Dan yang dimiliki Huo Yi adalah pedang patah itu. Namun, pedang patah itu milik leluhurmu. Jadi, dalam jangka panjang, Anda adalah orang yang paling layak untuk diikuti. Kata naga emas cakar lima. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Tidak tahu malu. Naga emas cakar lima mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berikutnya. Naga emas cakar lima tercengang. Ya. Kami baru membunuh sedikit lebih dari setengah penguasa kota di utara, Jadi operasi ini pasti akan dilanjutkan. Tetapi aku khawatir naga leluhur dari para naga Mungkin bersembunyi di salah satu kediaman penguasa kota, Menunggu kita untuk menyerahkan diri ke rumahnya. Kata Qin Fei Yang. Ini. Dewa naga emas cakar lima tampak sedikit malu. Tidak masalah jika dia diminta untuk bertempur dalam pertempuran berdarah, Tetapi agak terlalu sulit baginya untuk menyusun rencana. Dia mengakui bahwa dia tidak memiliki otak yang sama dengan Qin Fei Yang. Apa yang salah? Apakah ini menjadi masalah bagi Anda? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Qin, Tuan muda, jangan mengolok-olok saya. Saya bisa bertarung, tetapi saya benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Naga emas cakar lima tersenyum pahit. Awalnya dia ingin memanggil Qin Fei Yang langsung dengan namanya, Tetapi karena dia sekarang mengikuti Qin Fei Yang, seharusnya ada hirarki. Jadi, setelah berpikir sejenak, Dia juga memanggil Qin Fei Yang Tuan Muda seperti Li Chang He dan Wang Daoyuan. Adapun gelar Tuan Muda, Itu adalah gelar yang digunakan oleh orang-orang istana pembunuh naga, Seperti Jiang Dafei dan Fan Yun Sang. Dan dia bukan dari istana pembunuh naga, Melainkan langsung di bawah komando Qin Fei Yang, Jadi agak tidak pantas memanggilnya Tuan Muda seperti Jiang Dafei dan yang lainnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku punya rencana. Dengarkan saja dan lihat apakah itu bisa dilaksanakan. Teruskan. Kata naga emas cakar lima. Secara logika, Longzun tidak tahu tujuan kita yang sebenarnya, Jadi dia seharusnya berpikir bahwa kita tidak akan mengambil tindakan lagi. Lagi pula, tanaman herbal, urat kristal, Dan urat roh yang kita jarah kali ini cukup untuk kita gunakan seumur hidup. Jadi ketika berita itu berlalu, kami dapat terus mengambil tindakan. Tetapi kita tidak bisa menilai hal semacam ini hanya dengan akal sehat. Mungkin naga leluhur benar-benar menunggu kita di salah satu kediaman penguasa kota. Jadi, rencanaku adalah, Untuk berjaga-jaga, Aku akan memasuki laut pedalaman dan menghentikan Longzun dan para naga leluhur. Kalian gunakan kesempatan ini untuk pergi ke kota-kota lain dan membunuh para penguasa kota itu. Kata Qin Fei Yang. Mendengar bagian pertama, Naga Emas Cakar 5 merasa terkesan. Tuan muda benar-benar bijaksana. Namun, saat kalimat terakhir diucapkan, Wajah Dewa Naga Emas Cakar 5 menegang. Memasuki laut pedalaman untuk menghentikan Longzun dan naga leluhur, Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sebenarnya, Selama busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya bersedia membantu, Bahkan jika aku memasuki laut pedalaman sendirian, Aku akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum. Naga Emas Cakar 5 berkata, Tapi kuncinya adalah mereka belum benar-benar menyerah. Jadi, Saya harus berbicara dengan mereka lagi. Qin Fei Yang tersenyum, Mengambil cangkir teh, Mengangkat kepalanya dan meminumnya, Lalu bangkit dan berjalan menuju kastil. Apakah semudah itu? Naga Emas Cakar 5 menatap punggung Qin Fei Yang dan bergumam sendiri. Kastil, Aula. Qin Fei Yang melangkah ke Aula dan memandang busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Kami mendengar percakapanmu dengan Naga Emas Cakar 5. Harus saya akui, Kami sungguh mengagumi keberanian Anda. Sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, Roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Kamu dengar. Qin Fei Yang terkejut dan tersenyum, Baiklah, Aku tidak perlu mengatakannya lagi. Apa keputusanmu? Roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Kami dapat membantumu, Tetapi kami punya satu syarat. Jejak senyum muncul di mata Qin Fei Yang saat dia bertanya, Syarat apa? Tidak peduli apapun persyaratan empat artefak ilahi, Dia akan setuju. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Mari kita pergi ke sumber asal dunia penyu hitam untuk berkultivasi. Sumber asal. Qin Fei Yang tercengang. Apakah kamu ingin pergi ke sumber asal untuk berkultivasi? Apakah kamu sedang bermimpi? Tapi pada saat ini, Bocah lelaki itu muncul entah dari mana dan berdiri di depan Qin Fei Yang, Menatap dingin ke arah empat artefak ilahi agung. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Jika kau tidak membiarkan kami pergi, Kami tidak akan membantu Qin Fei Yang. Tentu. Anak lelaki itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya Dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Qin Fei Yang, Buang saja segera. Apa? Qin Fei Yang menatap anak kecil itu dengan heran. Empat artefak ilahi agung adalah sesuatu yang susah payah ditinggalkannya, Dan dia benar-benar ingin dia membuangnya. Ayo cepat. Anak kecil itu mendesak. Tetapi, Qin Fei Yang tampak sedikit cemas. Keempat artefak ilahi agung kini mengetahui semua rahasianya. Jika mereka dibiarkan kembali ke naga, Maka naga akan semakin tidak bermoral saat berurusan dengannya di masa mendatang. Dan sekarang, Para naga setidaknya sedikit takut terhadap kastil itu. Anak laki-laki itu berkata, Dengarkan aku. Qin Fei Yang menatap bocah lelaki itu, Lalu menatap empat artefak ilahi agung, Lalu mengangguk tak berdaya, Baiklah. Anak lelaki itu segera menatap empat artefak ilahi agung, Matanya penuh ejekan. Qin Fei Yang, Kamu harus berpikir hati-hati. Ro artefak busur ilahi matahari terbenam berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang bisa kau lihat, Di dunia kura-kura hitam, Bocah kecil ini sebenarnya yang paling besar. Saya tidak bisa tidak mendengarkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengangkat tangannya. Melihat ini, Ro artefak busur dewa matahari terbenam buru-buru berkata, Jangan, Jangan, Mari kita bicarakan hal ini. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Sunset Divine Bow benar-benar menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebenarnya ada suatu hari ketika Ro artefak akan berkompromi. Bukankah kamu sangat sombong? Apa yang perlu dibicarakan? Anak lelaki itu mencibir. Ro artefak busur ilahi matahari terbenam terdiam cukup lama, Lalu berkata, Baiklah, Penguasa ini meminta maaf padamu. Begitulah kira-kira. Karena kamu punya permintaan, Kamu harus bersikap meminta bantuan. Senyum dingin dan arogan muncul di wajah anak kecil itu. Ro artefak busur ilahi matahari terbenam berkata tanpa daya, Terserah apa katamu. Baiklah. Aku bisa membiarkanmu memasuki tanah asal, Tetapi kamu harus patuh terlebih dahulu. Kalau tidak, Bahkan jika Ro artefak istana berbicara untukmu, Itu tidak akan berhasil. Anak laki-laki itu berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tampak seperti boneka porselen, Dia cukup bermartabat. 2502 Oke. Kami akan membantu Kinfei Yang. Ro artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja Anda katakan? Ro istana berbicara mewakili mereka. Kinfei Yang menatap anak laki-laki itu dan mengerutkan kening. Benar-benar. Mustahil. Anda pasti salah dengar. Setelah anak itu selesai berbicara, Dia menghilang tanpa jejak. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Dia benar-benar berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Namun apa arti roh istana itu? Pertama, Ia berkomunikasi dengan empat artefak ilahi yang menentang surga, Dan sekarang ia berkomunikasi dengan anak laki-laki itu, Tetapi ia tidak berkomunikasi dengannya. Itu beracun. Mendesah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, Menatap keempat artefak ilahi yang menentang surga, Dan tersenyum, Saya terpaksa melakukan itu tadi, Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak apa-apa, Aku mengerti. Kata busur ilahi matahari terbenam. Tapi aku sungguh penasaran, Tempat macam apa tanah sumber ini? Mengapa kamu ingin pergi ke tanah sumber ini? Kata Kinfei Yang. Masalah ini, Kamu akan mengerti di masa depan. Singkatnya, Kami dapat membantu Anda sekarang. Roh Sunset Divine Bow ragu sejenak lalu berkata, Kinfei Yang tersenyum tak berdaya. Roh busur ilahi matahari terbenam tiba-tiba berkata, Ada artefak ilahi lain yang menentang surga Yang tersegel di dunia kura-kura hitam, kan? Ya. Itu disegel di lembah penyegelan jiwa. Kinfei Yang mengangguk. Roh Sunset Divine Bow berkata, Bawa kami ke sana. Mengapa kita mencarinya? Kinfei Yang curiga. Kekuatan naga tidak sesederhana yang kau kira. Jika kau ingin melawan naga, Kau harus memperkuat dirimu sendiri. Adapun artefak ilahi yang menentang surga, Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan Untuk menghancurkan dunia, Dan tidak diragukan lagi merupakan bantuan terbaik. Kata Roh Busur Ilahi Matahari Terbenam. Kinfei Yang menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Jadi, Keempat artefak ilahi yang menentang surga Akan membantunya menaklukkan artefak ilahi Di lembah penyegel jiwa. Ini memang suatu hal yang baik. Karena artefak ilahi yang menentang surga Di lembah penyegel jiwa selalu seperti bom. Tidak ada yang tahu kapan itu akan meledak. Oleh karena itu, Akan lebih baik jika dia bisa menaklukkannya. Artefak ilahi yang menentang surga ini Sangat tidak jujur. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengurusnya terlebih dahulu. Kalian tinggal saja di dalam tubuhku Dan tunggu waktu yang tepat. Kata Kinfei Yang. Baiklah. Roh artefak dari setting Sun Divine Bow membalas. Langsung. Keempat artefak ilahi yang menentang surga Berubah menjadi garis-garis cahaya Dan menembus laut Ki Kinfei Yang. Mereka memasuki kondisi penyegelan diri Dan tidak ada aura yang bisa dirasakan sama sekali. Senyum muncul di wajah Kinfei Yang. Dia akhirnya berhasil membuat keempat artefak Yang menentang surga itu tunduk padanya. Lewat sini. Dia lebih percaya diri dalam bertarung melawan naga. Suara mendesing. Momen berikutnya. Kinfei Yang menghilang. Lembah penyegel jiwa. Suasananya sunyi senyap seperti biasanya. Suatu sosok tiba-tiba muncul di langit Di atas bagian terdalam lembah penyegel jiwa. Sebuah menara batu setinggi Sembilan lantai berdiri di bagian terdalam lembah. Menara itu sepenuhnya berwarna hitam Dan memancarkan aura kuno. Ada juga dua rantai besi di menara batu itu. Masing-masing setebal lengan dan bersinar Dengan cahaya gelap. Ada aura penyegelan pada rantai besi dan menara batu. Kinfei Yang. Terdengar suara serak. Sosok hitam terbang keluar dari menara batu Dan mendarat di depan Kinfei Yang. Nada suaranya tampak sangat bersemangat. Lama tak jumpa. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Sehari di luar sama dengan seratus tahun di dalam kastil. Sudah lebih dari seratus ribu tahun Sejak terakhir kali dia datang ke Sol Siling Fali. Ya. Kalau dipikir-pikir lagi, Waktu kita pertama kali ketemu, Kita bahkan belum jadi dewa. Dan sekarang, Kau telah berhasil mencapai tahap awal alam Dewa Paragon. Sosok hitam itu mendesah. Apakah kamu menyesalinya? Kinfei Yang bertanya. Menyesali. Sosok hitam itu tertegun. Kinfei Yang berkata, Kau berbohong padaku saat itu. Sosok hitam itu tidak mengatakan apapun. Kinfei Yang berkata, Sebelumnya aku tidak yakin, Tapi sekarang, Aku bisa menebak mengapa kamu berbohong padaku. Kalau begitu, Katakan padaku. Sosok hitam itu berkata, Kau tahu bahwa dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen, Jadi kau ingin mengambilnya dariku dan menggabungkannya dengan dunia kura-kura hitam. Dengan begitu, Kau bisa menjadi artefak ilahi yang menantang surga seperti kastil sekarang. Kata Kinfei Yang. Apa? Sudah ada artefak ilahi yang menantang surga yang bergabung dengan dunia kura-kura hitam. Sosok hitam itu terkejut. Kinfei Yang berhenti sejenak dan berkata, Ketika istana itu menyatu dengan dunia kura-kura hitam, Terjadi keributan besar. Apakah kamu tidak menyadarinya? Meskipun makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam tidak menyadarinya saat bocah lelaki itu bergabung, Sosok hitam ini adalah roh artefak dari artefak ilahi yang menantang surga. Karena itu adalah roh artefak dari artefak ilahi yang menantang surga, Ia seharusnya menyadari perubahan di dunia kura-kura hitam. Keributan. Sosok hitam itu bergumam. Kau benar-benar tidak menyadarinya. Kinfei Yang terkejut. Bertahun-tahun yang lalu, Aku memang merasakan adanya beberapa perubahan di dunia penyuh hitam, Tetapi aku tidak yakin apakah itu karena penggabungan dengan artefak ilahi yang menantang surga. Sosok hitam itu berkata, Kinfei Yang bercanda, Apakah Anda sangat kecewa setelah mendengar berita ini? Sosok hitam itu terdiam lagi. Sepertinya tebakanku benar. Itulah tujuanmu. Kinfei Yang mencibir. Apa yang sudah dilakukan tidak dapat diubah. Ya, aku menerimanya. Aku ingin bergabung dengan dunia penyuh hitam. Karena ini adalah satu-satunya cara bagi kita, Artefak ilahi yang menantang surga, Untuk berubah menjadi artefak ilahi yang berdaulat. Hanya dengan berubah menjadi artefak ilahi berdaulat aku dapat membalas dendam. Sosok hitam itu berkata dengan kesal. Kinfei Yang bertanya, Kau ingin membalas dendam pada dewa pencipta? Ya, ada juga binatang pemakan surga dan naga es. Mereka adalah orang-orang yang menyegelku di sini Dan membuatku menderita bertahun-tahun dalam siksaan dan rasa sakit. Sosok hitam itu berkata dengan marah. Binatang pemakan surga. Naga es. Kinfei Yang tercengang. Sosok hitam itu melambaikan tangannya, Lalu muncullah seekor naga es dan seekor binatang kecil berwarna emas. Mereka adalah binatang pemakan surga dan naga es. Jadi itu mereka. Mata Kinfei Yang bergetar. Binatang kecil berwarna emas ini adalah binatang pemakan surga. Tunggu sebentar. Apa itu binatang pemakan surga? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Binatang pemakan surga adalah binatang terkuat di dunia yang tak terbatas. Terornya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Gunung, sungai, bumi, semua makhluk hidup, semuanya dapat ditelannya sekaligus. Bahkan dunia yang besar pun dapat ditelannya sekaligus. Sosok hitam itu berkata. Apa? Menelan dunia. Tubuh dan pikiran Kinfei Yang bergetar. Dia tidak menyangka binatang kecil berwarna emas ini begitu menakutkan. Bahkan bisa menelan dunia. Sungguh tak terbayangkan. Sekarang kau tahu betapa mengerikannya musuh yang aku hadapi. Itulah sebabnya aku ingin menggunakanmu untuk mendapatkan dunia kura-kura hitam. Saya tidak punya pilihan. Sosok hitam itu mendesah. Binatang pemakan surga dan naga es juga musuhku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Baiklah. Aku akan membantumu memecahkan segelnya. Kata Kinfei Yang. Benar-benar. Sosok hitam itu terkejut dan buru-buru berkata. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku datang kepadamu? Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu memecahkan segelnya? Kata Kinfei Yang. Sosok hitam itu sangat gembira dan berkata, kalian hanya perlu memotong rantai di menara batu itu. Kinfei Yang memandangi dua rantai yang terikat pada menara batu, mengeluarkan pedang Azure Phoenix, dan mencoba memotongnya. Dentang. Percikan api beterbangan. Namun, rantainya tidak rusak sama sekali. Malah, sebuah retakan muncul pada bilah pedang Azure Phoenix. Ini sangat sulit. Kinfei Yang terkejut. Tentu saja. Jika benda itu bisa memotong artefak legendaris, maka aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Aku bisa menghancurkannya sendiri. Sosok hitam itu berkata. Kinfei Yang berkata, kalau begitu, itu pasti artefak yang menentang surga. Ya. Tubuh utamaku tersegel di menara dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, tubuh utamaku akan mampu memutus rantai itu. Sosok hitam itu berkata. Artefak yang menentang surga. Kinfei Yang bergumam. Matanya berkedip sedikit, menutup matanya, dan memperluas persepsinya tanpa batas. Segera, dia menemukan Huo Yi. Mengikuti dengan saksama. Pikiran Kinfei Yang bergerak, dan Huo Yi muncul entah dari mana. Hem. Huo Yi tiba-tiba muncul di sini, dan ekspresinya sedikit terkejut. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya dengan curiga, apa? Pinjamkan aku pedang yang patah itu. Kinfei Yang mengulurkan tangannya dan tersenyum. Pedang yang patah. Huo Yi tercengang. Ia melihat sosok hitam itu, lalu ke menara batu, dan berkata dengan heran, Nak, jangan bilang kau ingin membantunya menghancurkan segel. Setelah bertahun-tahun berada di dunia kura-kura hitam, dia telah lama mengetahui keberadaan sosok hitam ini. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Kamu gila. Bagaimana jika dia benar-benar terbangun saat dia melarikan diri? Bukankah dunia kura-kura hitam akan hancur saat itu juga? Huo Yi berpikir. Setelah dunia kura-kura hitam dan kastil kuno menyatu, ketangguhannya sama dengan kastil kuno. Bahkan jika dia terbangun, dia mungkin tidak dapat menghancurkan dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang mentransmisikan. Baiklah. Sekalipun dunia kura-kura hitam tidak hancur, bagaimana dengan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam? Huo Yi bertanya diam-diam. Begitu artefak yang menantang surga itu memperlihatkan kekuatan penuhnya, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia kura-kura hitam yang akan mampu bertahan hidup. Jangan khawatir, saya sudah siap. Busur ilahi matahari terbenam dan tiga artefak penentang surga lainnya kini berada di Laut Kiku. Kinfei Yang berpikir. Mereka sudah menyerahkan. Huo Yi tercengang. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya? Huo Yi bertanya dengan heran. Itu tidak ada hubungannya denganku. Anak kecil itulah yang ingin mereka berkompromi. Kinfei Yang tertawa diam-diam. Bocah kecil ini cukup pintar. Huo Yi terdiam. Untuk dapat menaklukkan artefak yang menentang surga, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dia berkata, tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Mengapa? Kinfei Yang tidak mengerti. Huo Yi berpikir dalam hati, kekuatan artefak dewa yang menentang surga bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Bahkan busur dewa matahari terbenam dan yang lainnya, yang juga merupakan artefak dewa yang menentang surga, harus menghabiskan banyak upaya untuk menekannya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, tampaknya itu masuk akal. Kinfei Yang mengangguk sambil berpikir dan berkata, tapi Sunset Divine Bow dan yang lainnya tampak sangat percaya diri. Tentu saja mereka percaya diri. Karena mereka tidak peduli dengan hidup dan matinya dunia penyuh hitam. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Mereka pasti berpikir jika benda ini berani bertindak gegabuh, mereka akan langsung melepaskan segelnya dan menekannya. Dengan melepaskan segel dan melawan empat lawan satu, mereka secara alami dapat menekannya. Tapi kau lebih tahu konsekuensinya daripada aku. Huo Yi berkata dalam hati. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan keringat dingin. Tidak ada kesalahan. Pasti seperti apa yang dikatakan Huo Yi. Artefak ilahi yang menentang surga ini benar-benar orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Untungnya, dia telah memanggil Huo Yi dan menahan diri. Kalau tidak, dia benar-benar akan bersikap impulsif dan memutuskan rantainya. Huo Yi meneruskan lagi, yang terpenting adalah meskipun Anda melakukan segala cara untuk menekannya, Anda tetap tidak akan dapat mengendalikannya sepenuhnya. Anda harus selalu waspada terhadapnya, dan pada akhirnya itu hanya akan menjadi masalah. Itu masuk akal. Kinfei Yang mengangguk. Kata-katanya benar-benar menyadarkannya. Ketika dia mendengar roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata bahwa itu akan membantunya menaklukkan benda ini, dan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa memperoleh bantuan artefak ilahi penentang surga lainnya, dia pun bergegas menghampiri, sama sekali tidak memikirkan masalah-masalah ini. Untungnya, Huo Yi telah mengingatkannya tepat waktu. Tampaknya mulai sekarang, tidak peduli betapa menggodanya situasi itu, ia harus tetap berpikiran jernih dan bernalar. Kalian berdua. Bayangan hitam itu memandang mereka berdua dengan curiga. Bukankah mereka akan membantunya melepaskan segelnya? Mengapa mereka tidak melakukan apapun? 2503. Qin Fei yang terbatuk kering, menatap bayangan hitam itu, dan berkata, mari kita bicarakan tentang membuka segelnya nanti. Setelah berkata demikian, dia pun menghilang tanpa jejak bersama Huo Yi, meninggalkan bayangan hitam itu berdiri sendirian dalam kehampaan dengan linglung. Bukankah ini mempermainkannya? Seru. Dia merasa amat tertekan hatinya. Ladang tanaman herbal. Teratai api dan yang lainnya masih sibuk. Huo Yi menatap semua orang dan terdiam menatap Qin Fei yang, aku tidak menyangka kamu begitu impulsif. Qin Fei yang tertawa datar. Huo Yi berkata, busur ilahi matahari terbenam, keluarlah. Desir. Empat artefak dewa yang menantang surga muncul. Huo Yi berkata, kalian benar-benar tidak masuk akal. Kalian benar-benar menghasut Qin Fei yang untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang tidak masuk akal? Kalianlah yang terlalu khawatir. Jika Anda ingin meraih hal-hal hebat, Anda harus melakukan apapun. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam memandang rendah Qin Fei yang dan Huo Yi. Huo Yi memutar matanya dan mendengus dingin, orang-orang yang berbeda jalan tidak dapat bekerja sama. Menjadi bimbang membuat kita sulit mencapai hal-hal besar. Roh artefak itu juga mendengus dingin. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, katakan lagi. Jadi apa kalau aku yang mengatakannya? Dengan kekuatanmu yang sedikit, jika raja ini ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan semut. Kata roh artefak itu dengan nada meremehkan. Dentang. Huo Yi segera mengeluarkan pedang patah itu dan berteriak, jika kau punya nyali, jangan buka segelnya. Ayo bertarung selama 300 ronde. Jika kau punya nyali, letakkan pedang patah itu. Kata roh artefak. Kurangi omong kosong. Berani atau tidak? Kata Huo Yi. Itu tiga kata. Kata roh artefak itu dengan acuh tak acuh. Itukah maksudnya? Huo Yi meraung. Raja ini terlalu malas untuk peduli pada orang-orang yang bahkan tidak tahu cara berhitung. Roh artefak itu meremehkan. Qin Fei yang menatap Huo Yi dan busur ilahi matahari terbenam dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Arwah artefak dan manusia benar-benar bisa bertengkar dengan bahagia. Itu mengagumkan. Kalian lanjutkan saja. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kastil. Sebenarnya, pertengkaran antara Huo Yi dan roh artefak adalah pertanda baik. Karena pertengkaran, lebih mudah untuk memperdalam hubungan di antara mereka. Cepat atau lambat, Huo Yi akan mengembalikan pedang patah itu kepada leluhurnya. Pada saat itu, ia tidak akan lagi memiliki artefak dewa yang menentang surga. Karena itu, Qin Fei yang dengan tulus berharap agar busur dewa matahari terbenam akan jatuh cinta pada Huo Yi. Dengan cara ini, Huo Yi akan memiliki artefak dewa yang menentang surga yang benar-benar miliknya. Dalam sekejap mata, di dalam kastil, setengah bulan berlalu, Fire Lotus dan yang lainnya akhirnya selesai. Sekarang, seluruh negeri iblis, kecuali keempat sisi perbatasannya, telah menjadi daratan datar. Semuanya ditanami tanaman obat. Dengan kata lain, kini seluruh negeri iblis telah dipenuhi dengan ladang pengobatan. Vena kristal dan vena roh juga tersebar di seluruh bawah tanah-tanah iblis. Mereka sudah mencapai titik jenuh. Dengan kata lain, di masa mendatang, dia bisa memberikan tanaman herbal, urat kristal, dan urat roh yang diperolehnya ke dunia kura-kura hitam. Dunia penyu hitam. 3.000 tahun berlalu dengan cepat. Di dunia luar, hanya 30 hari yang berlalu, yang setara dengan sebulan. Bagi makhluk di benua ilahi, sebulan hanyalah sekejap mata. Berita tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menjarah ladang pengobatan utama tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah utara, tetapi juga menyebabkan keributan besar di wilayah barat, selatan, dan timur. Mereka benar-benar menjarah setengah dari rumah tuan kota di markas besar. Tindakan gila seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Qin Fei Yang dan Huo Yi, kedua nama ini sudah terkenal di prefektur ilahi. Semua orang tahu tentang mereka. Adapun Tratai Api dan Naga Emas Cakar 5, semua orang mengenalnya, tetapi mereka tidak tahu apa namanya. Mereka hanya tahu bahwa mereka adalah kaki tangan Qin Fei Yang dan Huo Yi, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan mereka. Namun Qin Fei Yang dan Huo Yi tidak diragukan lagi terdesak oleh badai. Dimanapun ada orang, orang-orang membicarakannya. Ketika Huo Yi mendengar berita ini, dia merasa sangat dirugikan. Pada akhirnya, dia hanyalah kaki tangan seperti Tratai Api dan Naga Emas bercakar 5. Dalangnya adalah Qin Fei Yang. Mengapa mereka ingin dia setenar Qin Fei Yang? Orang takut menjadi terkenal, babi takut menjadi gemuk. Menjadi terkenal mungkin bukan hal yang baik. Namun tidak ada cara lain. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Itu juga salahnya. Dia terlalu terkenal sebelumnya. Namun, sebulan telah berlalu, para utusan Naga dan penguasa kota telah melonggarkan kewaspadaan mereka dan kembali ke istana penguasa kota masing-masing. Menurut pendapat mereka, sudah sebulan berlalu, Qin Fei Yang masih belum bergerak, jadi dia pasti tidak akan menjarah ladang obat lagi. Wanita berpakaian putih itu masih menjaga istana Dewa Naga. Pemuda berpakaian merah darah dan keempat lainnya bersembunyi di lima kota berbeda. Mereka juga cukup tertekan. Setelah menunggu sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Kesabaran mereka hampir habis. Itu juga pada hari ini. Qin Fei Yang berjalan keluar dari kastil kuno. 3000 tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam, dan tanah iblis secara alami telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang, sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah awan dan kabut. Seluruh tanah iblis itu seperti istana Dewa Naga, berubah menjadi lautan awan, bagaikan negeri dongeng. Dan awan serta kabut ini terbentuk dari intiki urat kristal dan energi urat roh. Bahkan lebih baik dari kuil Dewa Naga. Lagi pula, tanah iblis jauh lebih kecil dari istana Dewa Naga. Qin Fei Yang berdiri di depan gerbang kastil kuno, melirik tanah iblis, dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Jiang Da Fei. Qin Fei Yang berkata, datanglah ke Gunung Kura-Kura Hitam. Ya. Jiang Da Fei menjawab dengan hormat dan segera berangkat menuju Gunung Kura-Kura Hitam. Qin Fei Yang juga mengirim pesan kepada Lei Bing. Setelah menerima perintah, Lei Bing segera membuka altar dan bergegas menuju Gunung Suanwu. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar, menutup matanya, dan memperluas persepsinya. Feng Dazi sedang berkultivasi di ruang kultivasi. Tiga ribu tahun telah berlalu di kastil kuno, dan tubuh fisiknya belum direkonstruksi. Alam mayat hidup ini memang merupakan rintangan besar. Li Chang He dan Wang Daoyuan juga berkultivasi. Akan tetapi, mereka tidak berada di kastil kuno, melainkan di ladang pengobatan di negeri iblis. Keduanya duduk terpisah di ladang obat, aura mereka lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka belum menembus alam surga ke-9, kultivasi mereka telah meningkat pesat. Teratai api saat ini berada di gurun kematian. Adapun Huo Yi dan naga emas cakar 5, mereka berdua bersama-sama, berpelukan, makan, minum, dan bermain di sebuah restoran. Benar saja, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Qin Fei Yang terdiam. Tunggu. Di mana empat artefak ilahi yang menentang surga itu? Mengapa dia tidak melihatnya? Tidak di kastil kuno. Tidak di negeri iblis. Bukan di Laut Netherworld, lembah penyegelan jiwa, gurun kematian. Aneh. Qin Fei Yang mengerutkan kening, dan terus memperluas persepsinya. Segera. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan keterkejutan. Alam kura-kura hitam telah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan kali ini, perubahannya sangat jelas. Menurut perkiraannya, keempat sisi alam kura-kura hitam telah meluas sedikitnya seribu mil. Dari segi diameter, diameternya lebih dari dua ribu mil. Jika terus berkembang seperti ini, dia percaya tidak akan lama lagi sebelum ukuran alam penyu hitam akan sebanding dengan wilayah utara. Jika tempat lain seperti tanah iblis ini, dengan jumlah urat roh dan urat kristal yang banyak, pertumbuhan alam kura-kura hitam akan lebih cepat lagi. Anak laki-laki kecil itu tiba-tiba muncul di samping Qin Fei Yang dan berkata, Jangan khawatir. Akan segera ada. Qin Fei Yang tersenyum. Anak laki-laki itu terkejut dan bertanya, Apakah kamu siap bertindak? Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, biarkan mereka membantu. Anak laki-laki itu melambaikan tangan kecilnya, dan keempat artefak dewa yang menantang surga tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka berdua. Dan kapak dan pedang patah juga ada di sana. Qin Fei Yang tertegun dan menatap anak kecil itu dengan curiga. Anak lelaki itu berkata, Karena Sunset Divine Bow dan yang lainnya telah memasuki tanah sumber, maka sudah sewajarnya kita tidak bisa memperlakukan kapak dan pedang patah itu dengan tidak adil. Qin Fei Yang bertanya, Jadi, mereka telah berada di tanah sumber selama bertahun-tahun. Dalam, anak laki-laki kecil itu mengangguk. Saya benar-benar tidak mengerti, apa manfaat memasuki tanah sumber bagi mereka. Qin Fei Yang bingung. Lihat dirimu sendiri. Anak lelaki itu cemberut dengan marah pada enam artefak dewa yang menentang surga. Qin Fei Yang menatap ke enam artefak dewa yang menentang surga itu dengan curiga. Semuanya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Tunggu. Tepat saat dia hendak menarik kembali pandangannya, dia tiba-tiba menatap lagi ke enam artefak dewa yang menantang surga. Ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Aura ke enam artefak dewa ini tampak, tampak, samar-samar, sedikit lebih kuat. Tetapi dalam sekejap mata, tampaknya mereka tidak menjadi lebih kuat. Apakah itu ilusi? Kau tak dapat mempercayainya, kan? Dalam tiga ribu tahun di tanah sumber, mereka memang menjadi sedikit lebih kuat. Tetapi kekuatan semacam ini hanya sedikit, dan sulit untuk diperhatikan. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka memang menjadi lebih kuat. Kata anak kecil itu. Bagaimana ini mungkin? Selain menyatu dengan dunia, apakah ada cara untuk membuat artefak dewa yang menentang surga menjadi lebih kuat? Qin Fei Yang terkejut. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu pahami. Lakukan yang terbaik. Cepat atau lambat, dunia penyuh hitam akan menjadi dunia besar yang mampu berdiri bahu-membahu dengan dunia kuno, atau bahkan melampauinya. Anak laki-laki itu tersenyum dan menghilang. Melampaui dunia kuno. Qin Fei Yang bergumam, matanya menampakkan keyakinan yang teguh. Ya, dunia penyuh hitam pasti akan mencapai langkah ini. Dengan satu pikiran, Qin Fei Yang, Huo Yi, Teratai Api, Naga Mas Cakar 5, Li Changhe, Wang Daoyuan, dan Feng Dazi segera muncul di depan Qin Fei Yang. Di luar. Di lembah. Jiang Dafei dan Lei Bing tiba satu demi satu. Hem. Saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Jiang Dafei berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuan Muda telah bertindak lagi. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil kita berdua ke sini. Ya. Lei Bing mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata, Tuan Muda, jangan bilang kalau Anda sudah berada di gunung kura-kura hitam ini selama sebulan terakhir tanpa pergi. Mungkin. Kata Jiang Dafei. Desir. Sebelum suaranya memudar. Qin Fei Yang muncul di langit di atas lembah bersama teratai api dan yang lainnya. Benar saja, kamu sudah berada di gunung kura-kura hitam selama ini. Keduanya saling berpandangan, lalu segera terbang dan membungkuh. Aku akan merepotkanmu untuk memimpin jalan lagi. Qin Fei Yang memandang keduanya dan tersenyum. Keduanya buru-buru berkata, Inilah yang harus kita lakukan. Baiklah, aturan lama masih sama. Ubah penampilanmu dan bagilah menjadi empat. Satu-satunya perbedaan adalah aku tidak akan bepergian denganmu. Kata Qin Fei Yang. Qin Dafei, Kemana kamu berencana pergi? Teratai api menatapnya dengan curiga. Naga emas cakar lima menatap Qin Fei Yang dengan heran. Apakah dia benar-benar akan pergi ke laut dalam sendirian? Aku akan pergi ke laut dalam. Kata Qin Fei Yang. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Mendengar ini, naga emas cakar lima tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan muda ini benar-benar orang yang menepati janjinya. Tuan muda, Anda akan pergi ke laut dalam sendirian. Jangan bercanda, itu sarangnya naga. Kami tidak setuju. Jiang Dafei dan Lei Bing berkata. Saya pun tidak setuju. Teratai api juga menggelengkan kepalanya. Mereka semua tahu seperti apa laut dalam itu. Belum lagi Qin Fei Yang yang pergi sendirian, bahkan jika semua orang pergi bersama, mereka akan mencari kematian. 2504. Jangan khawatir, aku hanya akan memeriksa apakah naga leluhur bersembunyi di utara. Jika ada bahaya, saya akan segera pergi. Qin Fei Yang tersenyum menghibur. Sebaliknya, kau menghibur kami. Semua orang terdiam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, karena Qin Fei Yang tidak akan mengubah keputusannya karena mereka. Dia adalah orang seperti itu. Feng Dazi tiba-tiba berkata, Tuan muda, saya mungkin punya beberapa masalah di sini. Apa masalahnya? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Feng Dazi berkata, tubuhku belum dibangun kembali, jadi aku tidak memiliki laut ki, jadi aku tidak dapat mengakomodasi bidang pengobatan tersebut. Qin Fei Yang terkejut, lalu menatap Lei Bing dan bertanya, Apakah kamu memiliki benda suci luar angkasa? Ya, tapi tempatnya sangat kecil. Kata Lei Bing. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, sosok seseorang muncul dalam pikirannya, dan dengan lambayan tangannya, Mat Man muncul entah dari mana. Apa yang salah? Orang gila itu curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tolong bantu aku, Feng Dazi dan Lei Bing tidak memiliki benda suci ruang angkasa yang besar, jadi aku akan menemanimu. Jadi begitu. Orang gila itu menganggup dan berkata, tetapi kamu sudah pernah ke objek suci angkasaku, dan angkasanya pun tidak besar. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Objek ilahi angkasamu tidaklah besar, tapi bagaimana dengan dibalik pintu-pintu batu itu? Seharusnya tidak sesederhana itu. Kata Qin Fei Yang. Orang gila itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata, baiklah, aku akan menemani mereka. Momo-momong, aku belum melihat-lihat dengan baik sejak aku datang ke tanah suci. Ini bukan belanja, kita harus mengakhirinya dengan cepat. Kali ini, kamu harus melakukannya secara rahasia sebisa mungkin, dan mencoba membunuh semua penguasa kota yang tersisa sekaligus. Kata Qin Fei Yang. Jiang Dha Fei berkata, kalau begitu, haruskah kita memberitahu orang-orang kita yang bersembunyi di berbagai rumah tuan kota dan membiarkan mereka pergi terlebih dahulu, agar tidak menyakiti mereka. Ya, kita perlu memberitahu mereka terlebih dahulu. Kalian kirimi mereka pesan satu persatu sekarang, aku pergi dulu. Saat kau merasakan aura artefak ilahi yang menentang surga, kau dapat mulai bertindak. Dengan mengatakan itu, Qin Fei Yang mengaktifkan altar transmisi. Qin Dha Ge, bawa kapaknya. Teratai api buru-buru mengeluarkan kapak dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Bawa juga pedang yang patah itu. Huo Yi melambaikan tangannya, dan pedang patah itu terbang ke arah Qin Fei Yang. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menyimpannya, untuk berjaga-jaga. Kita tidak dalam bahaya, jadi mengapa membawa mereka? Dan dengan Anda memimpin mereka, kami bisa merasa tenang. Kata Teratai Api. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup, menyingkirkan kapak dan pedang patah, dan melangkah ke altar tanpa menoleh ke belakang. Namun, Teratai Api masih sangat khawatir. Baiklah. Empat artefak ilahi yang menentang surga telah diserahkan. Termasuk pedang dan kapak yang patah, itu membuat enam artefak ilahi yang menentang surga. Lagi pula, dia punya gerbang ruang dan waktu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Huo Yi tertawa. Saya harap begitu. Teratai Api bergumam. Pada saat yang sama, Jiang Dafei dan Lei Bing mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada orang-orang yang bersembunyi di rumah Tuan Kota. Titik. Saat ini, langit sudah cerah. Namun langit tampak agak redup. Awan hitam pekat menutupi matahari, seakan-akan hendak datangnya badai. Di laut pedalaman, ombak bergulung-gulung dan suara ombaknya memekatkan telinga. Tidak jauh dari pantai, sesosok putih turun di punggung gunung. Itu Qin Fei Yang. Dia tidak menyembunyikan identitasnya. Karena dia ada di sini untuk dijadikan umpan. Jika dia menyembunyikan identitasnya, itu tidak akan ada gunanya. Qin Fei Yang berdiri di langit dan menatap laut pedalaman. Binatang laut terlihat di mana-mana, tetapi tidak ada satupun naga yang terlihat. Ayo kita kumpulkan darahnya. Qin Fei Yang berbisik. Dengan darah, dia akan mampu mengaktifkan domain pembantaian. Hanya dengan mengaktifkan slaughter domain, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan naga. Meskipun binatang laut di daerah dekat pegunungan Dewa Naga hampir semuanya terbunuh terakhir kali, tidak ada kekurangan binatang laut di wilayah laut. Setelah membunuh suatu daerah, sejumlah besar binatang laut akan segera datang. Ada pun darah. Itu tidak bisa disimpan di tanah iblis. Karena seluruh negeri iblis kini telah ditanami tanaman obat. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan memasuki alam kura-kura hitam. Di ujung Laut Netherworld, ia membuka lubang pembuangan besar untuk menyimpan darah. Suara mendesing. Ombaknya bergulung-gulung dan memekatkan telinga. Dentang. Tiba-tiba, cahaya pedang merobek langit dan menghantam laut. Mengaum. Langsung. Ratapan terdengar di mana-mana. Bangkai-bangkai binatang laut terus mengapung ke permukaan laut. Darah mewarnai laut menjadi merah. Mengikuti dengan saksama. Seorang pemuda berpakaian putih, memegang pedang patah berwarna ungu emas, terjun ke Laut Bak Dewa Iblis. Kemanapun dia pergi, darah dan bangkai binatang laut menghilang. Pemuda itu bahkan lebih tak terhentikan. Bahkan binatang laut di alam puncak surga ke-9 bagaikan semut di bawah pedang yang patah. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Binatang laut dalam radius ratusan ribu mil terbunuh tanpa menyisakan satupun. Hah. Naga leluhur belum datang menemuiku. Sepertinya dia benar-benar bersembunyi di utara. Jika memang begitu, maka aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak darah. Pria muda itu bergumam. Dengan bunyi dentang, sebuah kapak berkarat muncul. Kapak ini juga sangat menakutkan. Karat di atasnya tampak memiliki kesadarannya sendiri, memancarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Itu tampak seperti sekelompok kupu-kupu yang indah, menutupi langit dan bumi saat mereka bergegas ke laut dalam. Mengaum. Raungan dan jeritan terus bergema dari dasar laut. Pada saat yang sama, pedang yang patah itu juga melepaskan puluhan ribu helaiki pedang ke laut. Dalam sekejap mata, hewan laut dalam radius puluhan ribu mil semuanya terbunuh. Satu persatu mayat mengapung ke permukaan laut. Beberapa bangkai binatang laut itu sebesar gunung. Bahkan jika mereka sudah mati, kekuatan mengerikan itu cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Namun mayat-mayat itu semuanya lenyap hanya dengan lambayan tangan pemuda itu. Kalau ada orang di sini sekarang, pasti dia gemetar ketakutan. Apakah ini manusia atau setan? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti itu? Di laut yang jauh, sekelompok binatang laut di puncak alam surga ke-9 bergegas keluar dari laut. Mata mereka yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Lihat. Dialah yang membantai. Sialan, beraninya dia datang ke laut pedalaman kita untuk membantai. Bunuh dia. Ketika kawanan binatang laut itu melihat pemuda itu, mereka langsung menyerbu ke arah Qin Fei Yang dengan ganas. Tunggu. Tapi tiba-tiba, binatang laut yang berlari paling depan itu tiba-tiba berhenti dan menatap pemuda itu dengan bingung. Dia terlihat familiar. Itu dia. Itu Qin Fei Yang. Kenapa dia lagi? Pergi dan beritahu Raja Binatang. Setelah mengenali identitas pemuda itu, binatang laut itu segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Tetaplah di sini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Puluhan ribu karat menyerbu ke arah binatang laut dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Mengaum. Bersamaan dengan teriakan yang memekatkan telinga, binatang-binatang laut itu mati satu demi satu. Tubuh mereka yang besar tertusuk karat. Tubuh mereka penuh lubang dan darah mengucur keluar. Qin Fei Yang menggunakan seni kata berjalan dan terbang bagaikan kilat, mengumpulkan darah dan mayat ke dalam lautan darah dunia kura-kura hitam. Tidak buruk. Cukup untuk mengaktifkan tahap pertama alam pembantaian dua kali. Qin Fei Yang tidak memiliki simpati terhadap binatang laut di laut pedalaman. Karena itu adalah cakar dan taring para naga. Jika dia tidak membunuh mereka hari ini, mereka akan menjadi musuhnya di masa depan saat dia bertarung melawan naga. Raja Binatang. Mungkinkah Raja Binatang Laut lain telah datang ke daerah ini? Mata Qin Fei Yang berbinar. Raja Binatang di wilayah laut ini adalah naga emas cakar lima. Karena dia adalah Raja Binatang, dia pasti memiliki setengah langkah kultivasi keabadian. Jika dia bisa menaklukkannya. Lupakan. Dia tidak punya waktu untuk melakukan itu sekarang. Dia hanya perlu mengumpulkan lebih banyak darah. Kapak dan pedang patah, dua artefak ilahi yang menantang surga, tidak dapat dihentikan. Segera. Hewan laut di daerah ini punah lagi. Namun, Qin Fei Yang tidak melihat apa yang disebut Raja Binatang Buas, ia pasti telah menerima berita itu dan melarikan diri ke daerah lain. Qin Fei Yang pergi ke daerah berikutnya. Sejauh ini, darah yang dikumpulkannya cukup untuk mengaktifkan tahap pertama sebanyak lima kali. Qin Fei Yang. Saat ini. Ledakan. Aura mengerikan menyelimuti tempat itu. Qin Fei Yang mendonga dan melihat sosok putih turun di atas wilayah laut. Itu adalah wanita berpakaian putih yang menjaga istana Dewa Naga. Kau datang sangat cepat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Cepat. Sebenarnya, itu tidak cepat. Dia telah membunuh sejumlah binatang laut. Para naga tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan memasuki laut pedalaman saat ini untuk berburu binatang laut. Jadi, jika bukan karena laporan Raja Binatang, mereka tidak akan menyadarinya. Kau sedang mencari kematian. Wanita berpakaian putih itu sangat marah. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang tipis seperti salju muncul dengan suara berdenting. Qin Fei Yang melirik pedang tipis itu dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bertarung begitu kita bertemu. Apa lagi yang harus kukatakan padamu? Wanita berpakaian putih itu berteriak marah dan segera menebas Qin Fei Yang dengan pedangnya. Hem. Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya. Pedang patah itu terbang keluar dari tangannya, membawa cahaya ilahi ungu emas yang terang, dan menyerang pedang tipis itu. Dentang. Percikan api beterbangan ke segala arah dan badai yang merusak pun segera terbentuk. Wilayah laut di bawah tiba-tiba dilanda gelombang besar. Aks, buka segelnya dan hidupkan kembali. Teriak Qin Fei Yang. Dentang. Kapak di tangannya yang lain langsung memancarkan aura yang mengejutkan. Dan auranya bagaikan letusan gunung berapi, mengjulang tinggi dengan dahsyat. Aura penghancur menyeruak ke segala arah bagaikan longsor. Mengaum. Ombaknya mengjulang setinggi ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meledak dan mati di bawah aura kapak yang mengerikan. Darah langsung mewarnai jutaan mil wilayah laut menjadi merah. Mengumpulkan. Teriak Qin Fei Yang. Darah dan mayat segera berubah menjadi aliran deras, mengalir menuju Qin Fei Yang, dan semuanya terkumpul di laut darah. Hanya dalam waktu singkat, ia telah mengumpulkan cukup darah untuk membuka tahap pertama dua kali. Ketika segel senjata ilahi penentang surga itu terbuka, dunia akan hancur. Jika tidak dihentikan, semua binatang laut di laut pedalaman akan musnah. Dan kapak itu masih dalam tahap pemulihan. Auranya menjadi semakin mengerikan, dan ia telah bergegas keluar dari laut pedalaman, melintasi pegunungan Dewa Naga, dan bergegas menuju kota Naga Suci. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berpakaian putih itu terkejut dan marah. Bukankah sudah jelas? Hari ini, aku akan melawan kalian para naga sampai mati. Ayo! Jangan buang waktu, buka segel senjata ilahi penentang surgamu, dan mari selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa gila itu menyebabkan wanita berpakaian putih itu menggigil. Qin Fei Yang jelas tidak akan melawan naga sampai mati sekarang. Dia ingin menang dan membuat naga takut. 2.505 Wuih! Lima sosok lainnya turun. Itu adalah pemuda berwarna merah darah dan empat orang lainnya. Mereka berlima menerima pesan itu dan langsung bergegas menghampiri. Akan tetapi, ketika mereka melihat kapak itu pulih, ekspresi mereka berubah drastis. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara berat, dia ingin melawan kita sampai mati di sini. Apa? Di sini? B.A.S. Jangan, jangan pergi terlalu jauh. Mereka berlima segera mengubah ekspresi mereka dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Kamu benar-benar takut. Tapi itu masuk akal. Pulau naga ilahi berada di tengah laut pedalaman. Jika segel artefak penentang surga dibuka di sini, aku khawatir pulau naga ilahi akan hancur sebelum kita bertarung. Qin Fei Yang mencibir. Jangan mengancam kami dengan ini. Jika kita benar-benar bertarung, bukan hanya pulau naga ilahi saja, melainkan wilayah utara, barat, selatan, dan timur juga akan hancur. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan hal seperti itu. Pemuda merah darah itu mendengus. Pulau naga ilahi berada di pusat tanah ilahi. Oleh karena itu, jika segel artefak penentang surga dibuka di sini, perang skala penuh akan mempengaruhi seluruh tanah suci. Qin Fei Yang berkata, Kau begitu yakin bahwa aku tidak akan melakukan hal seperti itu? Tentu saja. Karena kamu adalah keturunan Qin Batian. Bagi orang-orang seperti Anda, orang-orang biasa di dunia lebih penting daripada nyawa Anda sendiri. Kata pemuda merah darah itu. Haha. Sudah kukatakan sejak lama. Jangan bandingkan aku dengan leluhurku. Nenek moyang saya adalah nenek moyang saya, dan saya adalah saya. Saya akan melakukan apa yang tidak dilakukan leluhur saya. Saya berani melakukan apa yang tidak akan dilakukan leluhur saya. Saya pernah membantai semua makhluk hidup di sebuah benua dalam sekejap. Mengapa saya harus peduli tentang itu? Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia menatap kapak itu dan berteriak. Lanjutkan. Ledakan. Aura kapak itu menjadi semakin menakutkan. Aura macam apa ini? Mengerikan sekali. Pada saat ini, kota Naga Ilahi telah tenggelam oleh aura kapak itu. Langit di atas kota itu dipenuhi orang-orang. Mereka semua melihat ke arah laut pedalaman dengan tatapan ngeri. Di luar kota. Gunung penyu hitam. Ini adalah aura kapak. Huo Yi dan yang lainnya berdiri di atas lembah dan melihat ke arah laut pedalaman. Ekspresi mereka sangat serius. Jangan khawatir tentang Qin Fei Yang. Bagilah menjadi empat kelompok dan segera bergerak. Anda harus menyelesaikan misi ini dalam waktu satu jam. Huo Yi menarik kembali pandangannya dan menatap semua orang. Semua orang mengangguk. Teratai api menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu, ayo berangkat. Li Chang He, Wang Daoyuan, Lei Bing, dan Jiang Dafei telah mengubah penampilan mereka terlebih dahulu. Naga emas cakar lima dan orang gila juga menyembunyikan identitas mereka. Begitu teratai api selesai berbicara, Li Chang He dan tiga orang lainnya segera mengeluarkan altar teleportasi. Setelah altar dibuka, sekelompok orang melangkah ke altar dengan niat membunuh. Laut pedalaman. Angin menderu dan ombak bergulung-gulung. Para binatang laut lari ketakutan, Namun pada akhirnya semua binatang laut dalam radius puluhan juta mil terbunuh oleh kekuatan dewa kapak tersebut. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah lautan darah. Ketika enam naga leluhur mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka terdiam. Memang, meskipun anak ini adalah keturunan Qin Batian, Kepribadiannya berbeda dari Qin Batian. Karena bagi Qin Batian, Bahkan binatang laut pun tidak akan melakukan pembantaian begitu kejam. Apa yang masih kamu ragukan? Aku berdiri di hadapanmu, bertindaklah. Qin Fei Yang melirik ke arah laut di sekitarnya, Melihat air laut yang berlumuran darah dan bangkai binatang laut yang mengapung. Dia merasa seolah-olah ada jarum penstabil di dalam hatinya. Darah ini, tambahan darah yang dikumpulkan sebelumnya, Hampir cukup untuk membuka tahap ketiga. Kekuatan tahap ketiga sebanding dengan membuka segel artefak dewa yang menentang surga. Oleh karena itu, bahkan jika enam naga leluhur benar-benar bergerak, Dia tidak takut. Tentu saja. Dia tidak bisa benar-benar melakukan gerakannya. Karena akan melibatkan terlalu banyak makhluk tak berdosa. Sekarang, dia hanya ingin menunjukkan sisi kuatnya dan menahan kenam naga leluhur, Untuk memberi cukup waktu bagi Huo Yi dan yang lainnya. Namun dalam menghadapi keributan Qin Fei Yang, Kenam naga leluhur bersikap acuh tak acuh. Mereka juga yakin bahwa mereka tidak berani memulai perang dengan Qin Fei Yang di sini. Pulau Naga Ilahi merupakan fondasi para naga, tanah leluhur. Bisa dikatakan demikian. Segala sesuatu tentang naga ada di Pulau Naga Ilahi. Jika Pulau Naga Ilahi dihancurkan, maka bahkan jika mereka membunuh Qin Fei Yang, para naga akan menderita kerugian besar. Desir. Tiba-tiba, Qin Fei Yang meraih kapak dan pedang patah, berbalik dan menyapu ke arah laut di depan. Kemanapun dia pergi, darah dan bangkai binatang laut menghilang. Hentikan dia. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Pedang tipis di tangannya melesat keluar, membelah langit bagai kilat, menebas punggung Qin Fei Yang. Kapak. Qin Fei Yang berteriak dingin. Kapak itu pun langsung melayang dari tangannya, menebas ke arah pedang tipis itu. Dentang. Dua artefak dewa yang menentang surga bertabrakan. Aura yang merusak tiba-tiba menyapu ke segala arah. Dan pada saat yang sama. Karat yang terpisah dengan cepat menyapu di depan Qin Fei Yang, membentuk pesona warna-warni untuk melindungi Qin Fei Yang. Karena kekuatan penghancur dari tabrakan dua artefak dewa yang menentang surga bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Qin Fei Yang. Jika dia tidak melindungi dirinya sendiri, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah tabrakan dua artefak dewa yang menentang surga, pedang tipis itu segera terlempar kembali ke wanita berpakaian putih. Lagi pula, pedang tipis itu belum dibuka atau dibangkitkan, jadi wajar saja jika pedang itu tidak sebanding dengan kapak. Desir. Tetapi pada saat yang sama, pemuda berpakaian merah dan keempat orang lainnya bergerak bersama, mengepung Qin Fei Yang di tengah. Apakah ini menarik? Mengapa kita tidak pergi ke sungai bintang dan bertarung? Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu sampai akhir. Kata pemuda berbaju merah. Aku tidak pergi. Aku ingin tinggal di sini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lucu sekali, ada darah di sungai bintang. Tanpa darah untuk mengaktifkan tahap ketiga pembantaian, bukankah mereka akan dipukuli? Jangan pergi terlalu jauh. Kenamnya sangat marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Aku bertindak terlalu jauh. Itu tidak benar. Siapa yang memperbudak manusia? Itu kalian. Dan siapakah orang yang bersekongkol melawanku dan mencoba membunuhku berkali-kali? Itu juga kalian. Dan sekarang kau bilang aku bertindak terlalu jauh. Apa kau tidak punya rasa malu? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan sarkasme. Mereka berenam tampak muram. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya kepada naga terhormat apakah kamu ingin bertarung denganku? Apakah kalian benar-benar ingin bertarung denganku, para naga? Desir. Suara yang menusuk tulang terdengar saat sang naga terhormat turun dari langit. Salam, Tuan naga terhormat. Enam naga leluhur membungkuk. Qin Fei Yang mendongak dan berkata sambil tersenyum, Kamu cukup cepat. Sang naga terhormat mengabaikannya dan bertanya lagi, Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar ingin bertarung denganku, para naga? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa maksud penyihir tua ini? Apakah dia ingin bertarung sampai mati? Jawab aku. Naga yang terhormat berteriak, Kata-katanya mengandung tekanan besar, Seolah-olah penguasa dunia ini telah turun. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Qin Fei Yang juga kehilangan kesabarannya dan menatap dingin ke arah naga terhormat. Dia tidak percaya bahwa naga terhormat akan mengabaikan keselamatan pulau naga ilahi Dan memerintahkan perang dengannya. Sangat baik. Keberanianmu patut dipuji. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Naga terhormat berkata-kata demi kata. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Apakah penyihir tua ini gila? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan pulau naga ilahi? Dewa naga yang terhormat, Ini bukan permainan anak-anak. Tolong pikirkan dua kali. Kenamnya pun berubah ekspresinya sambil berseru. Naga yang terhormat menatap ke enam orang itu dan tidak tergerak. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, Berkata, sombong, ya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu dasar sebenarnya dari kami, para naga. Fondasi yang sebenarnya. Qin Fei Yang terkejut. Jejak kebingungan merayapi wajah ke enam pemuda itu ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, Ke enam orang itu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menatap Referet Dragon dengan kaget. Mereka berkata serempak, Tuan, Anda tidak akan. Qin Fei Yang segera menatap mereka berenam. Melihat ekspresi terkejut mereka, Mungkinkah itu sesuatu yang lebih mengerikan daripada artefak dewa yang menentang surga? Naga terhormat tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, Dia berbalik dan melihat ke arah pulau naga ilahi. Ekspresinya sangat hormat dan saleh saat dia berteriak, Alam ilahi yang berdaulat, Buka. Suaranya bagaikan lonceng yang menggetarkan langit. Alam ilahi yang berdaulat. Qin Fei Yang menatap kosong. Apa yang membuat sikap Longzun menjadi begitu saleh? Pada saat yang sama, Di tengah laut pedalaman, Ada sebuah pulau besar. Ukuran pulau itu sebanding dengan dunia kura-kura hitam saat ini. Pegunungannya begelombang dan vegetasinya rimbun. Pulau itu megah dan menakjubkan. Di tengah pulau itu, Ada sebuah gunung yang sangat tinggi yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Gunung itu seperti Gunung Surgawi. Saat suara naga terhormat terdengar, Gunung Surgawi itu tiba-tiba meletus dengan cahaya ilahi putih susu yang menyelaukan. Pada saat yang sama, Aura dahsyat menyeruak keluar bagai air terjun. Mengapa Gunung Suci terbangun? Mungkinkah musuh yang kuat datang ke pulau naga ilahi? Ada banyak sekali orang di pulau itu. Mereka semua berubah dari naga ilahi. Saat ini, Mereka semua terbang ke udara dan melihat Gunung Surgawi di pulau itu yang bersinar dengan cahaya ilahi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dan aura perkasa itu dan cahaya suci putih susu itu juga terpancar ke segala arah dengan Gunung Suci sebagai pusatnya. Segera, Seluruh pulau naga ilahi diselimuti oleh cahaya ilahi. Kemudian, Cahaya ilahi itu mengembun menjadi penghalang besar yang menyelimuti seluruh pulau naga ilahi. Namun, Kinfei Yang tidak mengetahui hal ini. Karena terlalu jauh, dia tidak dapat melihatnya. Namun, Namun, dia bisa merasakan aura yang luas dan perkasa. Di bawah aura ini, bahkan dengan kapak dan pedang patah di sampingnya untuk melindunginya, dia tidak dapat menahan rasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah Dewa Iblis yang tiada taraf tengah turun ke tempat ini. Kinfei Yang, kamu akan menyesalinya. Alam Dewa berdaulat telah terbuka. Bahkan jika kau ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Hari ini adalah hari kematianmu. Enam naga leluhur menatap Kinfei Yang dengan dingin. Alam ilahi yang berdaulat. Apa sebenarnya ini? Kinfei Yang bingung. Melihat pulau naga ilahi lagi. Setelah penghalang raksasa menyelimuti seluruh pulau, gunung suci di tengah pulau tidak berhenti. Cahaya ilahi berwarna putih susu itu terus-menerus memancar keluar. Dengan pulau naga ilahi sebagai pusatnya, cahaya itu memancar menuju laut pedalaman ke segala arah. Itu sangat cepat. Itu menyapu langit. Akhirnya, cahaya ilahi itu melonjak di atas Kinfei Yang dan yang lainnya seperti air pasang. Kinfei Yang mendongak, dan kebingungan dalam hatinya menjadi semakin kuat. Namun cahaya ilahi itu tidak berhenti dan terus melaju menuju pantai. Sekitar sepuluh napas kemudian. Ledakan. Diiringi suara keras yang menggetarkan bumi, cahaya ilahi mendarat di pantai. Momen berikutnya. Sebuah penghalang super besar muncul entah dari mana. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Penghalang ini menyelimuti seluruh laut pedalaman. 2506. Alam Ilahi Sang Dominator. Kinfei Yang bergumam. Menatap penghalang di langit, rasa panik yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Empat penguasa tertinggi, delapan kaisar ilahi, dan seratus delapan jenderal ilahi dari istana pembunuh naga semuanya lebih kuat darimu, tetapi tahukah kamu mengapa mereka tidak berani melangkah ke laut dalam? Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei Yang dan mencibir. Hati Kinfei Yang mencelos. Dia bertanya, apakah itu karena alam ilahi dominator? Itu benar. Ada dua penghalang di alam ilahi dominator. Yang satu meliputi pulau naga ilahi, dan yang satu lagi meliputi seluruh laut dalam. Ini adalah fondasi para naga. Di dunia ini, tak seorang pun dapat menembus kedua penghalang ini. Bahkan artefak ilahi yang menentang surga dengan segel yang tidak terkunci pun tidak ada. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Apa? Bahkan artefak ilahi yang menentang surga dengan segelnya yang terbuka tidak dapat menembus penghalang ini. Kinfei Yang terkejut. Ini pasti candaan. Kau terkejut? Bukan. Tetapi saya rasa Anda belum menyadari maksudnya. Meskipun alam ilahi dominator ada untuk melindungi pulau naga ilahi dan laut dalam, itu juga merupakan sebuah kurungan. Apalagi sekarang kamu ada di laut dalam. Kamu tidak dapat membobol pulau naga ilahi atau melarikan diri dari alam ilahi dominator. Dan sekarang, bahkan jika leluhurmu datang, mereka hanya bisa berdiri di luar alam ilahi dominator dan menyaksikanmu mati. Bahkan nenek moyangmu tidak berani melangkah ke laut dalam, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk datang ke sini lagi dan lagi. Mata wanita berpakaian putih itu penuh dengan penghinaan. Pemuda berpakaian merah dan keempat orang lainnya juga mencibir. Adapun Kinfei Yang, selain keterkejutan, tidak ada hal lain yang terlintas di hatinya. Alam ilahi sang dominator. Bahkan artefak ilahi yang menentang surga pun tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana mungkin ada penghalang yang begitu mengerikan di dunia ini? Saya tidak percaya. Kapak, pedang patah, belahlah. Teriak Kinfei Yang. Dentang. Kapak dan pedang patah menyerang penghalang pada saat yang sama. Longzun dan keenam naga leluhur tidak berniat menghentikan mereka. Tatapan mereka penuh dengan ejekan. Ledakan. Kedua artefak ilahi yang menentang surga menghantam penghalang. Akan tetapi, penghalang itu tidak bergerak sedikit pun, apalagi pecah. Bagaimana ini mungkin? Kinfei Yang tercengang. Dia berteriak, lepaskan segelnya sepenuhnya. Dentang. Kapak itu bergetar hebat dalam kehampaan, seketika melepaskan aura penghancur. Seluruh laut pedalaman mulai runtuh dan tenggelam. Semua binatang laut melolong kesakitan. Namun, Kinfei Yang tidak terluka berkat perlindungan Sirrus. Melihat hal ini, keenam naga leluhur terbang ke sisi Longzun dan mengeluarkan senjata mereka yang menantang surga untuk melindungi Longzun dan diri mereka sendiri. Laut dalam telah jatuh ke dalam bencana. Hewan laut terus kehilangan nyawa. Dentang. Sekali lagi, kapak itu menebas ke arah persona itu. Terdengar suara keras, tetapi persona itu masih sama seperti sebelumnya. Tidak bergerak sama sekali. Itu benar. Bahkan artefak dewa yang menentang surga tidak dapat menghancurkannya. Kinfei Yang bergumam. Dia tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Selama alam ilahi sang penguasa belum hancur, dia bagaikan kura-kura dalam toples, terisolasi dan tak berdaya. Apakah kamu putus asa? Longzun berbicara saat ini. Kata-katanya sangat menusuk tulang. Kinfei Yang menoleh ke arah Longzun. Kepanikan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ya. Pada saat ini, dia merasa sangat bingung. Semula. Dia penuh keyakinan bahwa bahkan jika naga leluhur dan Longzun menyerang, dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya dan melarikan diri. Akan tetapi, ia tidak pernah menyangka bahwa naga memiliki kartu truf yang begitu mengerikan. Longzun berkata, Apakah kamu tidak memiliki artefak transmisi ruang waktu? Mengapa Anda tidak mencobanya? Ya. Saya masih memiliki gerbang ruang waktu. Kinfei Yang segera mengeluarkan gerbang ruang waktu. Longzun dan enam naga leluhur masih tidak punya niat untuk menghentikannya. Pemuda berwarna merah darah itu bahkan menyilangkan lengannya dan menatap Kinfei Yang dengan ekspresi mengejek. Apa? Ketika kekuatan suci mengalir ke gerbang ruang waktu, ekspresi Kinfei Yang membeku lagi. Dia tidak dapat membuka gerbang ruang waktu. Baginya, ini hanyalah berita fatal. Berani memasuki laut dalam, gerbang ruang waktu adalah ketergantungannya yang terbesar. Tapi sekarang, bahkan gerbang ruang waktu tidak dapat dibuka. Bukankah ini sama sekali tidak ada jalan keluar? Aku akan mencari kaisar binatang, kalian bunuh dia. Longzun berkata kepada enam naga leluhur dan bergegas ke langit. Dia benar-benar meninggalkan alam dewa berdaulat tanpa terpengaruh sama sekali. Dia bisa pergi. Kinfei Yang terkejut. Tentu saja, Tuan Longzun bisa. Tidak hanya Lord Longzun, kita juga bisa bebas masuk dan keluar dari alam dewa berdaulat. Tapi itu hanya terbatas pada Lord Longzun dan sepuluh naga leluhur. Contohnya, para pemimpin klan dan tetua naga tidak bisa masuk dan keluar dari alam dewa berdaulat, apalagi manusia sepertimu. Wanita berpakaian putih itu mencibir. Hanya Longzun dan sepuluh naga leluhur yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam ilahi berdaulat. Kinfei Yang berbisik. Memang tidak ada jalan keluar. Belum lagi Huo Yi dan yang lainnya masih belum tahu situasi di sini, bahkan jika mereka tahu dan bergegas ke laut dalam, mereka tidak dapat membantunya. Tunggu. Dia tidak bisa membiarkan Huo Yi dan yang lainnya datang. Karena dia tidak dapat meninggalkan alam dewa berdaulat, namun Longzun dan enam naga leluhur bisa. Jika Huo Yi dan yang lainnya bergegas datang dan mengungkap identitas mereka, Longzun dan enam naga leluhur pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan dengan kekuatan Longzun dan enam naga leluhur, membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Karena sekarang, artefak dewa yang menantang surga ada di tangannya. Namun, dia juga tahu. Jika dia tidak kembali, Huo Yi dan yang lainnya pasti akan datang ke laut dalam untuk memeriksa situasi. Jadi, dia harus menghancurkan alam ilahi berdaulat dan melarikan diri sebelum Huo Yi dan yang lainnya menyelesaikan operasi mereka. Sedang memikirkan ini. Qin Fei yang perlahan menutup matanya. Apakah kamu begitu putus asa hingga ingin menyerah untuk melawan? Kami, para naga, menguasai dunia kuno dan memiliki kekuatan besar. Semua makhluk hidup harus menyembah kami. Kau berani melawan kami, para naga. Kau sedang mencari kematian. Wanita berpakaian putih itu berteriak dingin. Melihat pedang tipis seputih salju di tangannya, dia berteriak, lepaskan segelnya. Dentang. Pedang tipis itu bergetar sedikit, dan aura mengerikan segera meletus. Melihat hal ini, pedang dan kapak yang patah secara seragam menghalangi di depan Qin Fei yang. Di bawah kendali roh artefak kapak, karat warna-warni mengembun menjadi baju perang warna-warni yang menutupi tubuh Qin Fei yang. Qin Fei yang, aku tahu kamu pasti sedikit bingung sekarang, tetapi kamu harus ingat, semakin berbahaya suatu situasi, semakin tenang pula kamu harusnya. Roh kapak itu berteriak dalam hati. Qin Fei yang masih memejamkan mata dan tidak mendengar apa-apa. Namun jika diperhatikan dengan seksama, ekspresi gugup di antara kedua alisnya sudah jauh lebih tenang. Kita tidak bisa diam saja. Pemuda berpakaian merah darah itu melirik wanita berpakaian putih, menoleh ke arah empat orang lainnya, lalu tertawa. Dentang. Sebuah bilah pendek berwarna merah darah muncul di depannya, dan aura jahat yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Keempat lainnya saling memandang dan tersenyum. Dentang. Empat artefak dewa muncul pada saat yang sama. Benda-benda itu berupa perisai kuningan, cambuk besi sepanjang tiga meter, tongkat besi hitam sepanjang tiga kaki, dan tombak perunggu. Lepaskan segelnya. Begitu keempat artefak dewa muncul, keempatnya meraung serempak. Dentang. Dentang. Keempat artefak dewa segera bergetar dalam kehampaan, dan suara gemuruh pun terdengar. Kemudian, empat garis kekuatan ilahi yang mengerikan bergulir dengan ganas di langit di atas wilayah laut. Artefak dewa yang menantang surga. Enam naga leluhur, enam artefak ilahi yang menentang surga. Ini adalah barisan yang mengerikan, dan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia kuno. Pergi ke neraka. Enam naga leluhur saling memandang dan meraung pada saat yang sama. Enam artefak ilahi yang menentang surga segera membawa aura kehancuran, dan mereka segera menyerang Kinfei yang kapak dan pedang patah. Pada saat yang sama. Di luar batas, di langit di atas. Longzun muncul lagi, dan di sampingnya ada seorang pemuda berjubah merah. Pria muda ini tampaknya berusia dua puluhan, dan tingginya sekitar 1,8 meter. Bukan saja dia mengenakan jubah merah, tetapi rambut panjangnya juga bagaikan api, menari-nari tertiup angin di belakangnya. Apakah itu dia? Pemuda berjubah merah memandang Kinfei yang di bawah dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Longzun mengangguk. Meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memang seekor naga di antara manusia. Pemuda berjubah merah itu tersenyum. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan istilah, naga di antara manusia, untuk menggambarkan manusia. Ini adalah penghinaan terbesar bagi kami para naga. Kata Longzun. Pemuda berjubah merah itu tertegun dan menggelengkan kepalanya, itu hanya kata sifat, kamu terlalu serius. Longzun mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Oke oke oke. Aku akan memperhatikan kata-kataku di masa mendatang. Pemuda berjubah merah itu mengangguk tak berdaya. Dan tepat ketika enam artefak dewa penentang surga hendak menyerang Qin Fei Yang, kapak, dan pedang patah, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya. Di matanya, tidak ada lagi kepanikan seperti sebelumnya. Suasananya setenang genangan air. Karena dia tidak dapat menghindarinya, dia akan menghadapinya secara langsung. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan empat artefak dewa yang menentang surga, termasuk busur matahari terbenam, muncul. Dia berkata dengan ringan, lepaskan segelnya. Ledakan Kempat artefak dewa penentang surga mendengar ini dan langsung melepaskan segelnya. Bersama dengan pedang patah dan kapak, mereka menyerang ke enam artefak dewa penentang surga milik naga leluhur. Berengsek Begitu ke enam naga leluhur melihat busur matahari terbenam dan empat artefak dewa yang menantang surga, mata mereka tiba-tiba dipenuhi amarah. Di luar batas Wajah Longzun yang diselimuti kabut juga penuh dengan kemarahan. Pemuda berjubah merah juga tampak terkejut. Kempat artefak dewa penentang surga ini benar-benar tunduk pada Qin Fei Yang. Pemuda berjubah merah itu menatap Qin Fei Yang lagi dengan sedikit kecurigaan di matanya. Pertama, Feng Dazi tidak ragu-ragu menghancurkan dirinya sendiri demi menyelamatkannya. Sekarang, keempat artefak dewa penentang surga berbalik ke arah Qin Fei Yang dan tidak ragu-ragu menyerang mantan rekan mereka. Pesona macam apa yang dimiliki si kecil ini? Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga merasa ada yang sedang memata-matainya. Ketika dia mendongat dan melihat pemuda berjubah merah, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Huo Yi. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, hanya pakaian dan rambutnya saja yang agak mirip. Penampilannya sama sekali berbeda. Tapi siapakah orang ini? Tunggu. Longzun baru saja berkata bahwa dia akan mencari kaisar binatang. Mungkinkah pemuda ini adalah kaisar binatang yang menguasai laut dalam? Menurut naga emas cakar lima, kaisar binatang ini memiliki basis kultivasi yang tidak kalah dengan Yezong dan naga leluhur. Dan dia juga memiliki artefak dewa tertinggi yang dapat memindahkan waktu dan ruang. Tampaknya tidak akan mudah untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, pertarungan seperti ini harus dimenangkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Fire Lotus dan yang lainnya. 2507. Ledakan. 12 artefak ilahi yang menentang surga bertabrakan. Aura penghancur meraung ke segala arah. Namun, meski begitu, alam dewa berdaulat tidak bergerak. Alam itu tidak bisa dihancurkan. Sunset Divine Bow, apa artinya ini? Terdengar suara gemuruh marah. Pedang pendek yang keluar dari tangan pemuda berpakaian merah darah itu dipenuhi aura ganas yang tidak bisa dihilangkan. Bukankah sudah jelas? Kita tidak lagi berada di kubu yang sama. Kita masing-masing melayani Tuhan kita sendiri. Kata busur ilahi matahari terbenam. Apakah seorang Qin Fei Yang saja memenuhi syarat untuk kau layani? Teriak Shotblad. Dulu aku juga berpikiran sama denganmu, tapi ketika aku benar-benar memahami Qin Fei Yang, aku menyadari bahwa Longsun sama sekali bukan tandingannya. Kata busur ilahi matahari terbenam. Shotblad berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita harus bertarung sampai mati. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, ayo bertarung. Begitu suara Sunset Divine Boat terdengar, sebuah anak panah mengembun dari api, membawa aura penghancur, melesat ke arah Shotblad. Dentang. Pedang pendek juga sangat dahsyat, menyerang dengan ganas. Kekosongan di sini langsung hancur berantakan. Qin Fei Yang, baju besi yang terbentuk oleh karat sudah cukup untuk menahan fluktuasi pertempuran kita. Kau harus menemukan cara untuk menghancurkan alam dewa berdaulat. Suara kapak itu terdengar dalam benak Qin Fei Yang, dan kemudian meletus pula aura penghancur yang menyerang pedang tipis itu. Pertempuran yang kacau telah dimulai. Ini adalah pertarungan artefak ilahi yang menentang surga dan tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur. Semuanya telah dibuka segelnya dan semuanya cocok. Namun, pedang yang patah merupakan pengecualian. Karena segel pedang yang patah itu berbeda dari busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya disegel sendiri dan dapat dibuka segelnya kapan saja. Namun segel pedang yang patah itu dipaksakan oleh orang luar. Tidak ada cara untuk memecahkan segel ini sendiri. Lawan pedang patah itu adalah tombak perunggu. Menghadapi tombak perunggu yang telah pulih sepenuhnya, pedang yang patah itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan dan dikalahkan. Semua ini. Qin Fei Yang melihat semuanya. Kalau terus begini, yang kalah pada akhirnya pasti dia. Huff. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Fei Yang menatap pedang yang patah dan berkata, pegangan. Begitu dia selesai bicara, dia dengan tegas berbalik dan menjalankan formula karakter pergerakan saat dia melesat menuju lautan yang jauh. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Melihat ini, enam naga leluhur meraung dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Baik dari segi kultivasi maupun kecepatan, mereka jauh lebih unggul daripada Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, mereka berenam telah menyusul Qin Fei Yang dan mengelilinginya. Tentu saja mereka tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang. Aktifkan domain pembantaian. Mengetahui kekuatan domain pembantaian, mereka tentu tidak akan memberi Qin Fei Yang kesempatan ini. Apakah kau begitu takut padaku yang mengaktifkan domain pembantaian ku? Qin Fei Yang mencibir. Hentikan omong kosongmu dan mati saja. Remaja berpakaian merah darah itu menamparkan Qin Fei Yang. Bila teringat semua keluh kesah yang dialaminya selama ini, amarah dalam hatinya tak terbendung lagi. Kekuatan ilahi melonjak keluar. Pemuda itu bagaikan dewa iblis, dipenuhi aura mengerikan dan kejam. Ledakan. Telapak tangannya menamparkan baju besi Qin Fei Yang. Engah. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia mundur beberapa langkah. Meskipun baju zirahnya terbentuk dari karat kapak, jika dibandingkan dengan kapak itu sendiri, karatnya tidak tampak begitu kuat. Namun, itu juga membantu Qin Fei Yang menghalangi kekuatan telapak tangan itu, jadi nyawanya tidak dalam bahaya. Tetapi saat Qin Fei Yang baru saja melangkah mundur, wanita berpakaian putih yang berdiri di belakangnya juga menamparkan punggung Qin Fei Yang. Engah. Qin Fei Yang meludahkan seteguk darah lagi dan terhuyung ke depan. Naga leluhur lainnya yang berdiri di depan Qin Fei Yang juga segera menyerang. Menghadapi ke enam naga leluhur, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti bola, dia terjepit di tengah oleh ke enam naga leluhur dan ditendang ke sana kemari. Saya ingin melihat seberapa lama baju sirahmu bisa bertahan. Seorang wanita tua berteriak dan menendang tubuh Qin Fei Yang. Wanita tua ini mengenakan jubah hijau panjang. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan permusuhan. Dia adalah naga leluhur dari ras naga kayu. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir dan menatap mereka berenam dengan muram. Di kejauhan, pertarungan dua belas senjata legendaris yang menantang surga juga telah memasuki klimaks. Akan tetapi, sebagai perbandingan, pedang yang patah itu tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Qin Fei Yang melirik pedang yang patah itu sebelum menatap ke enam naga leluhur itu lagi dan tersenyum sinis. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wuih. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang menghilang. Hem. Enam naga leluhur terkejut. Apakah dia akan mengungkap kastil kuno itu? Longzun juga mengangkat alisnya dan matanya memancarkan cahaya putih susu. Seketika, dia melihat kastil kuno di kehampaan. Enam naga leluhur menatap Longzun dengan niat membunuh di mata mereka dan berteriak, Tuan, bawa kami ke kastil kuno. Namun, Longzun tidak menanggapi. Karena dia tidak tahu bahwa kastil kuno itu disegel, dia tidak yakin. Wuih. Namun, itu hanya sesaat. Qin Fei Yang muncul lagi. Baju zirah perang yang terbentuk dari karat itu masih ada. Dia mengenakan pedang pertempuran dan berdiri di zona pembunuhan, memegang pedang berwarna darah di tangannya. Kok bisa secepat itu? Enam naga leluhur terkejut. Apakah mengherankan bahwa kastil kuno memiliki rentang waktu satu hari dan seratus tahun? Qin Fei Yang mencibir. Dia menebas pemuda berjubah darah itu. Apa? Satu hari dan seratus tahun. Enam naga leluhur tercengang. Longzun dan pemuda berbaju merah juga terkejut. Ah! Pedang berwarna darah itu tiba dan pemuda berjubah darah itu berteriak saat tubuhnya terpotong menjadi dua di tempat. Darah berceceran di langit. Naga darah segera terwujud. Inilah tubuh asli dari pemuda berjubah darah, seekor naga darah. Meskipun darah ini hanya cukup untuk mengaktifkan tahap kedua, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Qin Fei Yang berbisik dan menebas wanita berjubah putih itu lagi. Mundur. Wanita berjubah putih itu menggigil dan segera mengambil tubuh pemuda berjubah darah itu keluar dari alam ilahi berdaulat. Keempat naga leluhur lainnya juga tidak berani menunda dan melarikan diri dari alam dewa berdaulat. Mereka berdiri di samping Longzun dan menatap Qin Fei Yang dengan ngeri. Jadi ini adalah zona pembantaian. Bahkan naga leluhur pun tidak bisa melawan. Itu memang sesuai dengan reputasinya. Pemuda berbaju merah berbisik. Terus. Betapapun kuatnya zona pembantaian, itu tidak akan mampu menghancurkan alam ilahi berdaulat. Teknik yang menantang surga seperti itu pasti ada kekurangannya, seperti batas waktu. Begitu waktunya habis, membunuhnya akan semudah membalikkan tanganku. Longzun berkata dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Cahaya ilahi berwarna putih susu memasuki tubuh naga darah dan tubuh yang terpotong menjadi dua mulai sembuh. Itu benar. Qin Fei Yang, jika kau mampu menghancurkan alam dewa berdaulat, keluarlah dan bunuh kami. Jika kau tak bisa memecahkannya, maka kami punya banyak waktu untuk disiasiakan bersamamu. Wanita berjubah putih itu menatap Qin Fei Yang dan mencibir. Qin Fei Yang mengabaikan dia dan Longzun dan berbalik untuk melihat pedang yang patah. Meskipun pedang yang patah itu masih berjuang dengan gigih, ada banyak retakan pada bilahnya. Ada juga beberapa retakan pada pedang itu. Darah. Saya butuh banyak darah. Qin Fei Yang tiba-tiba meraung dan kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Tiba-tiba angin kencang bersiul di kehampaan. Darah dari laut di kejauhan mengalir ke arah mereka seperti sungai darah. Namun, pada saat ini, Longzun melangkah ke alam dewa berdaulat dan menunjuk ke langit. Sungai darah segera berubah menjadi kehampaan dalam kehampaan. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menyerap darah? Longzun menatap Qin Fei Yang dengan dingin. Qin Fei Yang tidak terkejut. Karena ketika enam naga leluhur turun, dia sudah menduga hasil seperti itu. Konfrontasi 12 senjata dewa penentang surga telah hampir membunuh semua binatang laut di laut dalam. Seluruh laut dalam telah berubah menjadi lautan darah. Bagi Qin Fei Yang, itu adalah harta karun. Namun, Longzun dan enam naga leluhur yang telah melihat kekuatan domain pembantaian pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, menghadapi darah yang tak terbatas, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Meskipun dia telah menduga hal ini, dia tetap saja sangat kecewa. Karena hal ini tidak diragukan lagi telah memaksanya ke dalam situasi yang putus asa. Tanpa darah, tanpa senjata ilahi yang menentang surga, apa yang dapat kau lakukan? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu hanya bisa menyaksikan pedang patah itu hancur. Para naga leluhur terus mengejeknya. Saat suaranya jatuh, pedang patah itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Cahaya ilahi ungu emas yang awalnya terang juga langsung redup. Dentang. Setelah pedang patah, tombak perunggu segera menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Tidak seorang pun dapat menyakitinya. Futu meraung dan dengan paksa menghunus pedang tipisnya, menghalangi di depan Qin Fei Yang dan menebas tombak perunggu itu. Dentang. Percikan api beterbangan dan tombak perunggu pun terlontar. Namun pada saat berikutnya, tombak perunggu dan pedang tipis bergabung dan menyerang Futu. Futu menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Apa yang bisa saya lakukan? Gumam Qin Fei Yang. Pedang yang patah itu patah untuk melindunginya. Futu juga menghadapi dua senjata dewa yang menentang surga sendirian untuk melindunginya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Tidak. Ini bukan bagaimana Qin Fei Yang seharusnya bersikap. Dia telah menghadapi begitu banyak lawan yang kuat, tetapi dia tidak mengakui kekalahan. Kali ini dia pun tidak mau mengaku kalah. Desir. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan muncul di langit di atas tanah iblis. Ledakan. Gelombang kekuatan aturan jatuh dari langit, berubah menjadi ribuan helai dan menyelimuti seluruh dunia kura-kura hitam. Apa itu? Para makhluk di dunia kura-kura hitam, baik manusia maupun binatang, semuanya menatap ke langit dengan heran. Saya Qin Fei Yang. Saya yakin semua orang tidak asing dengan saya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui banyak dari kalian. Dahulu kala, aku adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Itu benar. Aku adalah penguasa dunia kura-kura hitam, dan kalian semua adalah rakyatku. Segala yang kau miliki, aku berikan kepadamu. Seperti harta karun ilahi dari gurun kematian. Seperti benda-benda suci dan harta karun dari berbagai negeri terlarang. Sekarang, aku telah bertemu musuh yang kuat. Aku harap kau dapat membantuku. Saya butuh banyak darah. Silakan angkat tangan Anda. Qin Fei Yang berbicara. Suaranya yang tulus terpancar ke dalam pikiran setiap makhluk di dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang. Penguasa dunia penyu hitam kita. Kamu bercandakan. Pada saat ini, semua makhluk di dunia kura-kura hitam terkejut. Di langit di atas sebuah kota. Dua sosok terbang keluar dari kota. Mereka adalah Pilupi dan Tetawang. Keduanya berdiri di atas kota, menatap ke arah negeri iblis. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Untuk apa dia membutuhkan darah? Ada musuh yang begitu kuat. Seberapa kuat musuh ini sehingga bisa membuatnya begitu tak berdaya? Keduanya bingung. Silakan, semuanya. Suara Qin Fei Yang sekali lagi terngiang dalam pikiran makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, berapa banyak darah yang Anda butuhkan? Kami akan memberikannya kepada Anda. Pilupi dan Tetawang saling berpandangan, lalu mengangkat tangan dan berteriak kepada orang-orang di kota. Semuanya, angkat tangan. Terima kasih. Gumam Qin Fei Yang. Saat dia berbicara tadi, dia telah melepaskan persepsinya. Oleh karena itu, ia melihat semua yang dilakukan Pilupi dan Tetawang. Helayan kekuatan hukum jatuh, melukai pergelangan tangan Pilupi dan Tetawang. Darah langsung menyembur keluar. 2.508. Di bawah pimpinan Pilupi, warga kota pun satu persatu mengangkat tangan. Ketika hukum itu jatuh, luka muncul di pergelangan tangan semua orang. Darah mengucur tak terkendali, terkumpul di negeri iblis. Namun, hanya orang-orang di kota itu yang mengangkat tangan. Orang-orang dan binatang di tempat lain memikirkannya dan mengabaikannya. Aku bisa saja membunuh kalian semua seperti terakhir kali dan merampas darah kalian. Tetapi aku tidak melakukan itu karena aku menghormatimu. Tolong berilah aku sedikit kepercayaan. Aku tidak butuh semua darahmu, cukup setengahnya saja. Suara Kinfei yang terdengar lagi. Kata-kata ini mengingatkan banyak orang di dunia kura-kura hitam di masa lalu. Waktu itu, ketika kekuatan hukum turun, semua makhluk hidup mati. Namun kemudian, Kinfei yang menggunakan kemampuan yang menantang surga untuk membangkitkan mereka. Mereka masih ingat hal-hal ini. Kinfei yang adalah penguasa dunia penyu hitam kita. Bagaimana mungkin kita tidak menolongnya saat dia dalam kesulitan. Lagipula, dia memberi kita begitu banyak benda suci. Di kota lain, seorang lelaki tua berdiri di langit dan menatap orang-orang di kota di bawahnya. Apakah menurutmu jika penguasa meninggal, kita akan bisa terhindar dari masalah? Biarkan aku katakan padamu, itu tidak mungkin. Penguasa sudah baik hati, apalagi yang kau inginkan. Di tengah gunung yang dalam, seorang lelaki kekar memandangi binatang buas di sekitarnya dan meraung. Jika kita ingin dunia penyu hitam aman, kita harus membantu penguasa. Percayalah kepadaku. Penguasa itu layak mendapatkan bantuanmu. Apakah Anda melihat kekuatan hukum? Jika penguasa itu mau, dia bisa membunuh kita semua dalam sekejap. Jangan bersikap tidak bijaksana. Orang-orang di berbagai tempat di dunia kura-kura hitam berdiri dan meminta bantuan. Mereka adalah sepuluh orang yang dibawa ke tanah iblis oleh teratai api dan meminum pil dewa kekacauan. Mereka pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya. Mereka mengetahui kekuatan Qin Fei Yang dan bahwa Qin Fei Yang memiliki artefak dewa dan para ahli yang mengerikan di sisinya. Dan sekarang, Qin Fei Yang benar-benar meminta bantuan dari makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Orang bisa membayangkan betapa besar kesulitan yang dihadapinya. Baiklah, kami percaya padanya. Angkat tanganmu. Perlahan-lahan. Makhluk hidup di dunia penyu hitam mulai merespons. Manusia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sementara binatang mengangkat cakarnya tinggi-tinggi. Terima kasih. Qin Fei Yang bergumam. Helayan kekuatan aturan jatuh, dan setiap makhluk hidup di dunia kura-kura hitam memiliki luka di tubuh mereka. Gelombang darah membumbung tinggi ke angkasa, menyelimuti langit dan bumi. Setelah menyatu dengan kastil kuno, hukum waktu alam kura-kura hitam menjadi satu hari, seratus tahun. Sekarang, ia telah berkembang selama ratusan ribu tahun. Setelah bertahun-tahun, baik jumlah makhluk hidup maupun basis kultivasinya, keduanya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Oleh karena itu, Qin Fei Yang tidak perlu lagi memusnahkan dunia penyu hitam. Setiap orang hanya perlu menyumbangkan separuh darahnya. Selain kondisinya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan domain pembantaiannya ke tahap ketiga. Saat ini, darah dari segala arah berkumpul menjadi lautan darah, terus mengalir ke negeri iblis. Qin Fei Yang tenggelam dalam darah. Terima kasih semuanya. Saya tidak akan melupakan bantuan Anda hari ini. Saya berjanji kepada semua orang bahwa dalam waktu dekat, saya akan memberikan seluruh dunia kura-kura hitam sebuah kekayaan yang besar. Suara terima kasih Qin Fei Yang sekali lagi terdengar di benak semua makhluk hidup. Ibu, apakah Tuan Qin Fei Yang ini benar-benar penguasa dunia penyu hitam kita? Di sebuah desa pegunungan kecil, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun mengangkat kepalanya untuk melihat seorang wanita di sampingnya dan bertanya. Aku tidak tahu. Lalu bagaimana kamu tahu apakah dia berbohong kepada kita atau tidak? Dia tidak akan berbohong kepada kita. Karena setelah bencana terakhir, ibu melihatnya menghidupkan kembali semua orang dengan mata kepalanya sendiri. Anakku, angkat tanganmu juga. Seorang wanita mengangkat tangannya sambil mengusap tangan anak laki-laki itu dan tersenyum. Oke. Anak laki-laki itu juga mengangkat tangannya. Dalam sekejap mata. Saat darah terus mengalir, kekuatan pedang berwarna darah itu meletus seperti gunung berapi, naik dengan dahsyat. Niat membunuh ini, aura ini, membuat semua makhluk hidup di dunia penyu hitam waspada. Inikah kekuatan darah kita? Semua orang terkejut. Jadi darah mereka memiliki kemampuan seperti itu. Dentang. Sekitar 100 napas berlalu. Aura pedang berwarna darah itu tiba-tiba naik ke tingkat lain. Tahap ketiga. Namun, Kinfei yang telah menekan kekuatan penghancur itu. Sebab jika dia tidak menekannya, dunia penyu hitam akan hancur. Saat ini. Karena kehilangan terlalu banyak darah, makhluk hidup di dunia kura-kura hitam menjadi pucat dan lemah. Banyak dari mereka pingsan. Cukup, terima kasih. Kinfei yang bergumam saat kekuatan hukum menghilang. Dengan sebuah pikiran, darah yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi aliran deras dan menyatu ke dalam zona pembantaian. Segera setelah. Tanpa penundaan, dia melangkah maju dan muncul di langit di atas laut dalam. Di luar. Hanya sesaat telah berlalu. Kinfei yang tidak menekannya lagi dan kekuatan pedang berwarna darah meletus. Apa? Wajah Longzun dan yang lainnya berubah. Kekuatan ini, bagaimana bisa menjadi jauh lebih kuat? Di mana dia menemukan darah itu? Dunia kura-kura hitam adalah dunia yang mandiri. Apakah kau pikir dengan menghentikanku menyerap darah di sini? Kau bisa menang. Biarkan aku memberitahu Anda. Saya tidak berjuang sendirian, ada ribuan makhluk hidup di belakang saya. Kinfei yang meraung saat dia menyerbu ke sisi kapak dan menebas tombak perunggu. Dentang. Pedang berwarna darah dan tombak perunggu bertabrakan. Tombak perunggu itu langsung terpental dan sebuah celah muncul pada bilahnya. Namun, Kinfei yang juga dipaksa mundur. Baju perang yang terbentuk oleh karat di tubuhnya juga hampir runtuh. Tidak mungkin. Ia benar-benar dapat melawan artefak yang menentang surga dengan segelnya yang terbuka. Pemuda berpakaian api itu tercengang. Zona pembantaian ini sungguh menantang surga. Membunuh. Kinfei yang menatap kapak itu dan rambutnya yang berwarna darah berkibar saat ia langsung beradu dengan tombak perunggu. Longzun, apakah kamu terkejut? Haha. Ini Kinfei yang roh senjata kapak itu tertawa liar saat menyerang pedang tipis itu. Dentang. Pedang patah yang telah terbelah menjadi dua sekali lagi melesat menuju Kinfei yang. Seolah-olah memberitahu Kinfei yang bahwa ia masih bisa bertarung. Kinfei yang melirik pedang yang patah, lalu melirik kapak, busur ilahi matahari terbenam, dan artefak ilahi yang menentang surga lainnya. Darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih saat dia tertawa terbahak-bahak. Hari ini, mari kita membantai jalan kita ke surga dan membuat seluruh prefektur ilahi gemetar di bawah kaki kita. Ledakan. Kekuatan pedang berwarna darah itu masih meningkat. Karena masih banyak darah di zona pembantaian yang belum diserap. Pemuda macam apa ini? Pemuda berpakaian api itu bergumam. Dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, dia masih bisa menenangkan diri dan bertarung meski bermandikan darah. Apakah kamu menyadari? Kekuatan pedang berwarna darahnya terus meningkat. Wanita tua berjubah hijau yang berubah dari naga leluhur. Naga kayu menatap muram ke arah pedang berwarna darah di tangan Qin Fei Yang. Karena masih ada darah di zona pembantaian. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kejadian di Star River akan terulang lagi. Wanita berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam. Baik Longzun maupun naga leluhur lainnya, mereka tak dapat menahan rasa merinding ketika memikirkan kejadian di sungai bintang. Longzun tiba-tiba berkata, tapi tidakkah kau menganggapnya aneh? Apa yang aneh? Pemuda berpakaian api dan naga leluhur lainnya merasa curiga. Longzun berkata, sampai sekarang, kastil kuno belum bergerak. Ya, jika kastil kuno itu begitu kuat, mengapa ia belum bergerak? Mungkinkah ada masalah? Para naga leluhur lainnya merasa bingung. Sebenarnya, Anda telah mengabaikan satu hal penting, yaitu dunia penyu hitam. Baru saja, Qin Fei Yang mengatakan bahwa dunia kura-kura hitam adalah dunia yang mandiri, dan ada ribuan makhluk hidup di dalamnya. Kata pemuda berpakaian api itu. Kau benar-benar percaya itu? Seseorang seperti dia layak mendapatkan dunia yang merdeka. Para naga leluhur lainnya mencibir. Pemuda di Huo Yi berkata, tapi lihatlah dia, dia tidak bercanda. Leluhur naga agung menatap Qin Fei Yang. Apakah dia benar-benar tidak bercanda? Dunia yang mandiri. Jika memang begitu, bukankah anak ini akan menjadi penguasa dunia? Bahkan mereka, para naga, tidak memiliki kejayaan semacam ini. Longzun mengepalkan tangannya dan mengucapkan kata demi kata, hari ini, dia harus mati. Naga leluhur lainnya juga mengangguk. Di bawah, pertarungan menjadi makin sengit. Seluruh tubuh Qin Fei Yang menyemburkan darah. Dan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya juga diserap oleh pedang berwarna darah itu. Semua artefak yang menentang surga, baik milik Qin Fei Yang maupun milik para naga, juga penuh dengan bekas luka. Akhirnya, darah di medan pembantaian semuanya diserap oleh pedang berwarna darah. Kekuatan pedang berwarna darah itu memang menjadi sedikit lebih kuat, tetapi tidak terlihat jelas. Namun, dalam pertempuran tingkat ini, menjadi sedikit lebih kuat juga dapat memainkan peran kunci. Tombak perunggu yang sedang bertarung dengan Qin Fei Yang juga semakin terkejut. Pemuda macam apa ini? Dari mana dia mendapatkan artefak yang menantang surga seperti itu? Betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak akan sebanding dengan raja ini. Karena penguasa ini sudah membuka segelnya. Roh tombak perunggu itu berkata dengan nada menghina, lalu energi hitam pun menyeruak keluar. Mata Qin Fei Yang langsung berubah gelap. Dan bukan hanya penglihatannya saja, ia merasakan pendengarannya, persepsinya, dan sebagainya juga berangsur-angsur menghilang. Ini. Qin Fei Yang terkejut dan tidak ragu untuk menebas dengan pedangnya, tetapi pedang berwarna darah itu tidak mampu membelah energi hitam. Mati. Tombak perunggu mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Fei Yang. Dan pada saat ini juga kapak itu menebas ke samping Qin Fei Yang, dan memancarlah sebuah kekuatan lima warna. Ketika kekuatan lima warna ini muncul, energi hitam secara otomatis menghilang. Penglihatan, pendengaran, dan persepsi Qin Fei Yang telah pulih. Melihat tombak perunggu itu, dia tidak ragu untuk memegang pedang berwarna darah dan menebasnya. Dentang. Keduanya mundur lagi. Tombak perunggu itu segera berteriak pada kapak itu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Hmm. Kapak itu mendengus dingin, dan berkata, Qin Fei Yang, ini adalah kekuatan hukum kegelapannya, yang dapat menyegel kemampuan sensorik kelima indera. Kekuatan hukum. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. Setelah membuka segelnya, kekuatan hukum artefak yang menentang surga itu sangat mengerikan, pedang darahmu tidak dapat menghancurkannya. Hati-hati. Fu Tu memperingatkan dan terus bertarung dengan pedang tipis. 2509. Kekuatan hukum. Qin Fei Yang menatap tombak perunggu itu. Meskipun dia masih belum mengerti kekuatan hukum, dia yakin bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang tidak terkalahkan. Aku tidak akan memberi kapak patah itu kesempatan kedua untuk menolongmu. Tombak perunggu meraung, dan kekuatan hukum muncul lagi. Indera perasa Qin Fei Yang kembali terkunci. Qin Fei Yang hanya menutup matanya. Kekuatan hukum dapat menyegel inderanya, tetapi tidak dapat menyegel hatinya. Perlahan rasakan, perlahan tangkap, dia pasti bisa menangkapnya. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tombak perunggu itu bersinar terang, bagaikan angsa yang anggun, dan melesat ke arah dahi Qin Fei Yang. Dan semua ini. Qin Fei Yang sama sekali tidak menyadari hal itu. Di samping telinganya dan di depan matanya, hanya ada keheningan. Namun, dalam kondisi ini, Qin Fei Yang tampaknya memahami beberapa kebenaran. Kegelapan hanya membutakan mata. Dan apa yang dilihat mata belum tentu benar. Ilusi, ilusi. Jantung. Jantung adalah sepasang mata yang paling terang dari semua makhluk hidup di alam semesta yang tak terbatas. Hatinya jernih, tidak ada yang dapat menipu Anda. Asal hati tidak kacau, tidak putus asa, maka pasti akan mampu menyingkirkan kegelapan dan melihat cahaya. Dan cahaya ini bukanlah cahaya yang dilihat oleh mata, melainkan cahaya fajar yang berasal dari hati seseorang, cahaya harapan. Tiba-tiba, di dalam kekuatan hitam yang menyelimuti Qin Fei Yang, seberkas cahaya muncul. Cahayanya sangat lemah, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, pada saat ini, dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Baik itu Longzun dan yang lainnya yang mendominasi alam dewa, atau artefak utama yang menentang surga, mereka semua memandang Qin Fei Yang. Apakah sinar cahaya itu? Dengan keadilan di hati, cahaya kunang-kunang juga dapat menerangi dunia. Suara Qin Fei Yang terdengar. Cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya, cahaya ilahi yang menyilaukan merobek kekuatan hitam dan meledak. Selama masih ada fajar di hati, kegelapan takkan mampu menutupi hati. Suara Qin Fei Yang menjadi semakin keras, seperti suara surga yang bergulung-gulung di laut dalam. Selama hati memiliki keberanian, cahaya akan mengusir semua kegelapan. Ringan, seperti api yang berkobar. Cahaya, seperti energi yang benar. Cahaya, seperti lampu yang terang, menerangi kehidupan. Cahaya adalah fondasi alam semesta. Cahaya menuntun semua hal di dunia dan melangkah maju. Petik 2 Petik 2 Suaranya makin lama makin keras saat bergema di kehampaan, terdengar agak halus. Ya, di mana ada kegelapan, di situ ada cahaya. Cahaya adalah nyala harapan yang tak terhapuskan di hati semua makhluk di dunia. Kalimat terakhirnya bagaikan guntur yang meledak di langit di atas laut dalam. Cahaya di dalam energi hitam itu langsung melonjak ke tingkat yang mengerikan. Itu seperti matahari yang terik, membuat Longzun dan yang lainnya tidak dapat melihatnya secara langsung. Terima kasih telah mengizinkanku memahami misteri cahaya melalui hukum kegelapan. Ini seharusnya hukum cahaya, kan? Kinfei yang melangkah maju. Cahaya itu menyatu dan berubah menjadi api seukuran ibu jari yang melayang di telapak tangannya. Api itu berwarna putih bersih dan memancarkan aura suci. Selain itu, ia juga berisi keinginan yang tidak terlihat. Apa dia sebenarnya? Longzun dan yang lainnya menatap api di telapak tangan Kinfei yang dengan tak percaya. Roh senjata dari 12 artefak yang menentang surga juga sangat terkejut. Dia benar-benar menggunakan hukum kegelapan untuk memahami hukum cahaya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seorang dewa yang tak tertandingi dapat memahami hukum cahaya. Ini bukan lelucon. Selain artefak yang menantang surga, orang-orang di sini termasuk Longzun, Kaisar Binatang, dan enam naga leluhur. Tingkat kultivasi mereka semua telah melangkah ke alam abadi. Namun selain Longzun, siapa lagi yang bisa memahami hukum cahaya? Bagi makhluk hidup di dunia, hukum cahaya adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Itu adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Tetapi sekarang, mereka telah menyaksikan sendiri seorang pemuda yang jauh lebih lemah daripada mereka memahami hukum cahaya. Seberapa mengerikan bakat, pemahaman, dan potensi anak ini. Apakah ini sebabnya Sunset Bow dan yang lainnya memilih mengikutinya? Pemuda berjubah merah itu bergumam. Dewa yang tak tertandingi benar-benar memahami hukum cahaya. Betapa mengejutkannya ini. Anak laki-laki ini memang ancaman terbesar bagi para naga. Tuan Longzun, kau harus membunuhnya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan segala cara. Enam naga leluhur meraung. Pemuda berbaju merah juga sudah pulih dari luka-lukanya. Dia menatap Kinfei Yang dengan niat membunuh. Fiuh! Longzun menghela nafas dalam-dalam. Ia menundukkan kepalanya untuk menatap Kinfei Yang dan berkata, Kinfei Yang, kau benar-benar membuatku takjub berkali-kali. Kinfei Yang menatap Longzun dan menunggunya melanjutkan. Longzun berkata, Mari, para naga. Aku akan menganugerahkan kemuliaan tertinggi kepadamu. Aku juga akan memutuskan untuk menikahkan putriku denganmu. Apa? Enam naga leluhur dan pemuda berjubah api menatap Longzun dengan kaget. Roh senjata dari dua belas artefak yang menantang surga juga tidak percaya. Menjodohkan putri naga dengan Kinfei Yang. Ini merupakan kehormatan besar bagi manusia di alam kuno. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Longzun akan begitu menghargai Kinfei Yang. Kinfei Yang juga tercengang. Awalnya dia mengira Longzun akan membunuhnya dengan segala cara untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun di luar dugaan, ia justru ingin dia bergabung dengan dragons. Dia bahkan menikahkan putrinya sendiri dengannya. Jika dia setuju, bukankah dia akan menjadi menantu Longzun? Menjadi menantu Longzun berarti dia akan menjadi yang kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Hal baik semacam ini, siapa tahu ada berapa banyak orang yang menginginkannya. Kalau orang lain, mungkin mereka tidak akan berpikir ke sana dan langsung menganggupkan kepala tanda setuju. Dan, kamu tidak harus menandatangani kontrak takdir. Tentu saja, aku juga tahu bahwa kontrak takdir tidak dapat mengikatmu. Longzun berkata lagi, Kinfei Yang tersadar dan menatap api putih di tangannya. Dengan sebuah pikiran, api itu memasuki lautan kesadarannya dan melayang di samping jiwanya. Kemudian, dia menatap naga-naga itu lagi dan menggelengkan kepalanya, tubuh putrimu tak ternilai harganya. Aku khawatir aku tidak pantas untuknya. Longzun langsung mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata lagi, Tapi... Tapi apa? Longzun bertanya. Jika para naga bisa berhenti menguasai alam kuno dan hidup terpojok, kita bisa berteman. Kata Kinfei Yang. Jika mereka dapat menyelesaikan semua masalah dengan cara damai, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Mustahil. Kerajaan kuno harus diperintah oleh naga. Longzun berkata dengan tegas. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Kalau begitu tidak ada ruang untuk diskusi, ayo bertarung. Kinfei Yang maju selangkah dan mengambil inisiatif menyerang tombak perunggu. Kapak, busur matahari terbenam, dan artefak penentang surga lainnya juga menyerang lawan mereka masing-masing. Pertempuran dimulai lagi. Dentang. Pedang berwarna darah dan tombak perunggu saling bertabrakan, dan aura penghancurnya mengguncang bumi. Kinfei Yang berteriak, Biarkan aku merasakan kekuatan hukum kegelapanmu lagi. Apa yang membuatmu sombong? Hukum kegelapanmu sudah diambang pintu. Tombak perunggu meraung dan hukum kegelapan muncul lagi. Tapi kali ini, kegelapan tak lagi mampu membutakan matanya, tak lagi mampu menyegel indranya. Meskipun itu hanya diambang batas, itu tidak sebanding dengan artefak dewa sepertimu yang mengandalkan orang lain untuk mendapatkan hukum kegelapan. Kinfei Yang mengayunkan pedang berwarna darah dan terus-menerus bertabrakan dengan tombak perunggu. Percikan api dari tabrakan itu sama cemerlangnya dengan kembang api. Dentang. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul pada tombak perunggu itu. Bagaimana ini mungkin? Roh artefak tombak perunggu itu terkejut. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kekuatan pedang darah sedikit lebih kuat dari milikmu. Meskipun hanya sedikit, asalkau memberiku waktu, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Kinfei Yang tersenyum dingin. Berengsek. Roh artefak tombak perunggu itu sangat marah. Sebagai artefak yang menentang surga, hal itu dipaksakan sedemikian rupa oleh manusia yang hanya memiliki kultifasi dewa. Itu sungguh memalukan. Dentang. Saat ini, sebuah retakan muncul pada pedang tipis yang beradu dengan kapak. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh artefak pedang itu menjadi pucat karena ketakutan. Maaf, tapi kekuatanku sekarang telah melampaui kekuatanmu. Seperti yang dikatakan Kinfei Yang, meskipun hanya sedikit, selama aku punya cukup waktu, aku akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Roh artefak kapak itu mencibir. Mustahil. Artefak yang menentang surga bisa menjadi lebih kuat. Roh artefak pedang itu meraung. Ledakan. Dentang. Sebelum suaranya menghilang. Perisai kuning, cambuk besi sepanjang tiga meter, belati berwarna darah, dan batang besi sepanjang tiga kaki. Keempat artefak dewa ini, dibawah serangan bertubi-tubi dari busur dewa matahari terbenam dan tiga artefak penentang surga lainnya, mengalami retakan satu demi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh-roh artefak meraung tak percaya. Roh artefak busur dewa matahari terbenam berkata, bukankah itu sederhana? Karena kita semua telah menjadi lebih kuat. Mustahil. Sudah berapa lama kamu mengikuti Kinfei Yang? Lagi pula, kemampuan apa yang dimilikinya yang bisa membuatmu lebih kuat? Roh artefak tombak perunggu itu meraung. Haha. Tidakkah kau mendengar bahwa dunia penyu hitam telah ada selama seratus tahun dan merupakan dunia yang mandiri? Selama ribuan tahun di dunia kura-kura hitam, kita telah berkultivasi di tanah asal. Roh artefak sunset divine bow tertawa. Tanah asal. Roh artefak berseru. Tanah asal. Karena ada tanah asal, itu berarti dunia penyu hitam benar-benar dunia yang mandiri. Pemuda berjubah merah itu bergumam. Mendengar ini, tubuh dan pikiran ke enam naga leluhur bergetar. Dunia yang mandiri. Bagaimana bisa keberuntungan bajingan kecil ini begitu baik? Domain pembantaian yang mengerikan, dunia yang independen, dan bakat serta pemahaman yang mengejutkan itu. Mengapa surga sangat menyukainya? Semua hal yang baik diberikan kepadanya. Bagaimana? Apakah kalian ingin bergabung dengan Kinfei yang juga? Saya jamin kamu akan bisa memasuki tanah asal. Roh artefak sunset divine bow berkata kepada pedang dan empat artefak penentang surga lainnya. Enam roh artefak penentang surga terdiam. Bagi artefak ilahi yang menantang surga ini, tanah asal merupakan pertanyaan yang tak tertahankan. Tuan penguasa naga, cepat pikirkan cara, atau mereka akan menghianati kita. Melihat ini, wanita berjubah putih itu berteriak tergesa-gesa. Pemuda berjubah darah dan keempat orang lainnya juga sangat cemas. Pengkhianatan terhadap empat artefak yang menentang surga, termasuk sunset divine bow, sudah merupakan kerugian besar bagi para naga. Jika bahkan pedang dan keempat artefak penentang surga lainnya menghianati mereka, maka para naga akan benar-benar menderita kerugian besar. Ini karena artefak ilahi yang menentang surga dapat memainkan peran mutlak dalam kekuatan apapun. 2510 Namun, Longzun tetap diam. Tapi di waktu yang sama. Mendengar perkataan roh busur ilahi matahari terbenam, hati Kinfei yang tak kuasa untuk tidak tergerak. Jika keenam artefak yang menentang surga ini juga menghianati para naga, itu akan menjadi hal yang hebat baginya. Karena dengan cara ini, naga bahkan tidak akan memiliki satupun artefak yang menentang surga di masa mendatang. Kekuatan naga akan merosot, sedangkan kekuatannya akan meroket. Kinfei yang berkata, Aku berjanji, selama kamu meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, aku berjanji akan membiarkanmu memasuki tanah sumber. Apa yang diucapkannya pasti lebih meyakinkan daripada apa yang diucapkan roh sunset divine bow. Karena dia adalah penguasa alam kura-kura hitam. Ketika keenam artefak penentang surga mendengar ini, mereka menjadi semakin tergoda. Roh artefak kapak juga berkata, Kesempatan ini datang hanya sekali. Kau harus memikirkannya matang-matang. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang mengerikan meletus. Kinfei yang terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Longsun. Di hadapan raja ini, kau telah menghasut mereka untuk menghianati raja ini. Tampaknya kau benar-benar tidak menaruh hormat kepada raja ini. Untuk terakhir kalinya, penguasa ini akan bertanya sekali lagi kepadamu, Apakah kamu ingin bergabung dengan naga-naga ku? Longsun menundukkan kepalanya untuk melihat Kinfei yang dan berkata dengan dingin. Jika jalan kita berbeda, kita tidak bisa bekerja sama. Kata Kinfei yang. Baiklah. Niat membunuh Longsun tiba-tiba melonjak, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pulau naga ilahi dan berkata dengan tulus, Tolong bunuh anak ini. Ledakan. Suaranya jatuh. Disertai ledakan keras, cahaya suci berwarna putih susu memancar keluar dari gunung suci. Suara mendesing. Cahaya ilahi itu mengandung kekuatan ilahi penghancur dunia, menghancurkan langit dan menyambar bagai kilat. Wajah Kinfei yang tiba-tiba tenggelam. Sebab pada saat ini, dia jelas merasakan ada aura mengerikan yang terkunci erat padanya. Apa ini? Kinfei yang terkejut. Dua belas artefak yang menentang hukum itu juga berhenti bertarung. Mereka sedikit gemetar seolah-olah mereka gemetar ketakutan. Tidak baik. Aura ini. Itu telah melampaui artefak yang menentang surga. Roh kapak itu berseru. Apa? Melampaui artefak yang menentang surga. Bukankah itu senjata soverein? Kinfei yang merasa seakan-akan disambar petir di siang bolong, pikirannya bergemuruh. Pulau naga ilahi benar-benar menyembunyikan senjata ilahi yang berdaulat. Tapi bagaimana itu mungkin? Senjata ilahi berdaulat merupakan senjata ilahi tak tertandingi yang hanya dewa pencipta yang berhak memilikinya. Adapun naga, meskipun mereka kuat, mereka hanya bisa mendominasi alam kuno. Bagaimana mungkin mereka memiliki senjata ilahi berdaulat? Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Kinfei yang apakah dewa pencipta ini juga salah satu naga? Tidak. Jika Wu Tian benar-benar milik naga, mengapa dia memberinya kastil kuno, Changsue, dan formula ilahi enam kata? Bukankah ini sama saja dengan memelihara musuh-musuhnya sendiri? Bahkan dewa pencipta tidak akan melakukan hal seperti itu untuk menguntungkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kinfei yang lari. Roh kapak itu meraung. Kinfei yang gemetar dan tersadar kembali, tetapi saat dia melihat sekelilingnya, matanya dipenuhi kebingungan. Laut dalam telah disegel oleh alam ilahi yang berdaulat, kemanakah dia bisa melarikan diri? Mari kita coba lagi dan lihat apakah kita bisa menerobos alam ilahi berdaulat. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam meraung. Membunuh. Roh kapak itu berteriak dengan dingin. Pada saat ini, kenam senjata dewa yang menentang surga, kecuali pedang yang patah, semuanya terbuka. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan gabungan mereka. Dan Kinfei yang juga mengangkat pedang merah darah dan menyerang alam ilahi berdaulat dengan enam senjata ilahi yang menentang surga. Pedang berwarna merah darah itu tidak kurang dari senjata dewa yang menentang surga, artinya ada tujuh senjata dewa yang menentang surga. Namun, bahkan jika Kinfei yang ikut campur, alam dewa berdaulat tidak bergerak sama sekali. Alam itu tidak bisa dihancurkan seperti batu. Roh kapak itu meraung, apa-apaan penghalang ini? Kinfei yang menatap busur ilahi matahari terbenam dan empat senjata ilahi penentang surga lainnya dan bertanya, apakah kalian tahu? Kita tahu bahwa alam ilahi berdaulat berasal dari Gunung Suci, tetapi apa yang ada di Gunung Suci? Tidak seorang pun yang tahu kecuali sang penguasa naga. Kata roh artefak dari busur ilahi matahari terbenam. Naga leluhur juga tidak tahu. Kinfei yang terkejut. Ya, hanya Raja Naga yang tahu. Kata busur ilahi matahari terbenam. Kinfei yang berkata dengan marah, karena kau tahu tentang alam ilahi berdaulat, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Karena kami ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menerobos alam ilahi berdaulat ini. Tetapi sekarang sudah jelas bahwa bahkan Anda tidak dapat melakukannya. Busur ilahi matahari terbenam mendesah. Apakah ini lelucon? Kinfei yang terdiam. Kami tidak bercanda. Bagimu, ini adalah ujian. Jika kau mampu menembus alam ilahi berdaulat, maka kami akan benar-benar percaya padamu. Kata busur ilahi matahari terbenam. Kinfei yang berkata, Dari apa yang kau katakan, kau belum benar-benar tunduk padaku. Ya, alasan kami membantu Anda sekarang murni karena kami ingin pergi ke tanah sumber. Jika Anda ingin kami benar-benar tunduk dan setia kepada Anda, itu tidak akan semudah itu. Kata busur ilahi matahari terbenam. Kinfei yang terdiam. Memang, Semua artefak ilahi yang menentang surga ini memiliki kemampuan yang menentang surga. Bagaimana mungkin mereka dapat dengan mudah tunduk kepada seseorang? Demikian pula. Arti dari empat artefak dewa yang menentang surga juga sangat jelas. Selama dia bisa menerobos alam dewa berdaulat, mereka akan benar-benar tunduk padanya. Terobos alam ilahi yang berdaulat. Kinfei yang memandang alam dewa berdaulat di atas dan berteriak, Aku butuh darah, banyak darah. Darah. Roh artefak kapak itu bergumam. Saat ini, area ini telah hancur karena pertempuran. Bahkan tidak ada setetes air laut pun, apalagi darah. Namun, di tiga arah lain di Pulau Naga Ilahi, masih banyak darah dan mayat binatang laut. Bantu dia. Roh artefak kapak itu berteriak. Kekuatan ilahi bergulir, menutupi langit dan menutupi bumi saat melonjak ke segala arah. Cepat. Saat ini, dialah satu-satunya harapan kita. Roh artefak sunset divine bow juga berteriak. Keempat artefak dewa yang menentang surga juga melepaskan kekuatan dewa yang mengejutkan, melonjak ke segala arah. Wanita berpakaian putih itu menatap ke enam artefak dewa yang menentang surga dan berteriak, Apa yang kau lakukan? Cepatlah dan hentikan mereka. Enam artefak dewa yang menentang surga tetap diam. Longzun berkata, Apakah kau ingin dihancurkan oleh senjata ilahi berdaulat? Mendengar ini, enam artefak dewa penentang surga segera bergetar, dan buru-buru bergegas menunjukin Feiyang dan artefak dewa penentang surga lainnya. Melihat hal itu, roh artefak kapak itu pun meraung, Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, cepatlah. Ledakan. Pada saat itu, dia berbalik dan menyerbu ke arah enam artefak dewa agung, sambil berteriak, Meskipun senjata dewa berdaulat itu kuat, Dapatkah itu dibandingkan dengan tanah asal? Pikirkan baik-baik. Enam artefak dewa agung berhenti sejenak, lalu terus menyerang ke arah kapak itu. Tanah asal memang sangat menggoda, tetapi menghadapi senjata ilahi yang berdaulat, mereka tidak bisa tidak putus asa. Ledakan. Dentang. Enam artefak dewa penentang surga menyerang, dan beberapa retakan muncul di tubuh kapak. Dalam satu putaran saja, ia terluka parah. Menarik. Pada saat yang sama, roh artefak sunset divine bow meraung. Kekuatan ilahi yang dilepaskan segera menyapu bersih mayat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dan darah, mengalir ke sisi ini. Pedang patah dan tiga artefak dewa penentang surga lainnya juga tersapu kembali ke lautan darah. Jangan pernah pikirkan itu. Enam naga leluhur agung menyerang, dan kekuatan suci mereka melesat ke arah darah bagaikan air terjun. Enyahlah. Roh artefak sunset divine bow meraung. Suara mendesing. Enam anak panah melesat keluar, dan kekuatan suci enam naga leluhur agung pun langsung hancur. Darah membanjiri langit dan melonjak seperti gelombang besar. Tapi pada saat ini, cahaya ilahi yang terpancar dari pulau naga ilahi membawa aura yang mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Tidak baik. Roh artefak kapak itu meraung, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkan enam artefak dewa agung dan menebas cahaya dewa itu dengan sekuat tenaga. Dentang. Disertai suara keras yang memekakkan telinga, roh artefak kapak itu menjerit dan tubuhnya terkoyak-koyak. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Baju zirah lima warna yang terbentuk oleh karat di sekujur tubuhnya langsung runtuh. Cahaya lima warna itu pun menghilang, berubah kembali menjadi karat biasa dan mengambang di kehampaan. Terlalu menakutkan. Melihat ini, kenam artefak dewa agung tak kuasa menahan rasa ngeri dan bulu kuduk mereka berdiri, lalu mereka buru-buru mundur. Kinfei yang, hanya ini yang bisa kita lakukan. Sisanya terserah padamu. Saudara-saudara, kita sendiri yang memilih jalan ini. Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Ayo kita bunuh. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam mendesah, dan tanpa ragu-ragu, ia menyerbu ke arah cahaya ilahi. Dentang. Pedang patah, kipas besi, palu besi, dan pedang panjang emas juga membawa segudang ketajaman saat mengikuti busur ilahi matahari terbenam, dan bagaikan ngengat yang mendekati api, mereka menyerbu ke arah busur ilahi. Kinfei yang menatap bagian belakang enam artefak dewa agung, matanya tak bisa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Darah menutupi langit dan menutupi bumi. Seraplah untukku. Kinfei yang meraung ke arah langit. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pusaran merah darah. Angin menderu di mana-mana. Bangkai binatang laut langsung hancur oleh angin, bahkan daging dan darah mereka diserap oleh pedang panjang berwarna merah darah. Dentang. Ledakan. Pedang panjang berwarna merah darah itu bergetar hebat. Dengan masuknya daging dan darah, auranya terus membumbung tinggi. Membunuh. Saat ini, roh artefak Sunset Divine Bow meraung lagi. Kinfei yang mendonga dan melihat busur ilahi matahari terbenam bertabrakan dengan cahaya ilahi. Dentang. Tidak ada ketegangan. Busur ilahi matahari terbenam hancur di tempat, dan cahaya ilahi yang menyelaukan dengan cepat meredup. Pedang patah, kipas besi, palu besi, dan pedang panjang emas juga menyerbu ke arah cahaya ilahi satu demi satu. Tanpa terkecuali. Keempat artefak dewa yang menentang surga juga hancur. Bahkan enam artefak dewa yang menentang surga tidak dapat menghentikannya. Kinfei yang bergumam. Ini adalah artefak dewa yang berdaulat. Itu hanya cahaya ilahi, dan bahkan dapat menghancurkan artefak ilahi yang menentang surga yang telah dibuka segelnya. Ledakan. Setelah menghancurkan enam artefak dewa yang menentang surga, cahaya dewa tidak berhenti sama sekali. Cahaya itu menghancurkan kehampaan dan menyerang Kinfei yang. Auranya pun terkunci erat padanya. Wanita berjubah putih itu berkata, sekalipun kau terkena darahnya, sudah terlambat. Pemuda berpakaian merah dan yang lainnya juga memandang Kinfei yang dengan senyum dingin di wajah mereka. Mendesah. Pemuda berbaju merah itu mendesah. Pemuda ini sungguh memiliki bakat yang langka. Sayangnya, dia telah memilih jalan yang salah dan menghancurkan masa depannya. Kalau tidak, kalau diberi waktu, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi seperti naga terhormat. Sangat terlambat. Apakah saya sungguh akan mati di sini? Aku tidak ingin mati seperti ini. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, bagaimana dia bisa menghadapi enam artefak dewa yang menantang surga? Tidak. Aku belum menemui jalan buntu. Kinfei yang meraung. Dua gelombang api muncul dari belakangnya. Dentang. Teratai api sembilan daun dan pedang pertempuran berwarna merah muncul di kehampaan di atasnya. Benar sekali. Inilah dua jiwa pejuang yang telah diabaikannya. Saat itu, mereka bahkan dapat memblokir naga es yang menakutkan. Cahaya ilahi dari artefak ilahi penguasa pasti dapat melakukan hal yang sama. Tidak. 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 Tidak.